Semua, berikan kesehatan dan yang sakit semoga diberikan kesempatan hari ini. Untuk pelancaran acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa, selesai. Baik, perkenalkan. Nama saya Nimas. Saya Pak KOMC yang akan memandu acara dari awal hingga berakhirnya acara pada siang hari ini. Terima kasih kami dari Kami Pura Ucapkan. Untuk Bapak Soeharto, selaku Direktur Sijat, yang sudah bersedia hadir, narasumber kita, yaitu Bapak Adi, Bapak Farid, Bapak Ismail, serta penanggap diskusi kita, Ibu Ropah, tak lupa moderator kita, yaitu Pak Kakak, dan para JBI yang berbedas, serta semua yang telah mendukung acara ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Acara ini, khas penggara dengan dukungan dari Australia Global Alumni, melalui Australia Genskine, serta SEDAT dan PLJ. Dalam seminar online ini, dimohon untuk seluruh peserta terdiri dan mematikan audio, dipersilahkan bertanya pada saat paparan materi melalui kolom FED. Ada waktu untuk diskusi dan tanya jawab, dipersilahkan bagi peserta untuk pesen, akan dipilih satu atau dua peserta, apabila waktu memungkinkan, maka dapat lebih, mohon untuk mengganti nama akun dengan nama asli, serta pastikan keamanan pribadi di sekitar teman-teman ya. Oh ya, sebagai informasi tambahan, kita menyediakan lima door price. Menarik untuk teman-teman. Caranya bagaimana? Dengan memfollow Instagram SIGAP, namanya atsigap.indonesia. Sekali lagi, saya ulangi follow atsigap.indonesia dan membuat instastory yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin. Nanti akan dipilih lima akun terbaik dan paling kreatif nanti akan mendapatkan door price dari kami atau kami kirimkan ke rumah teman-teman yang beruntung. Baiklah, sebelum acara mulai, lebih baik, foto bersama terlebih dahulu. Kepada Kak Mada, bisa minta tolong bantuannya, foto bersama. Mohon untuk seluruh peserta, panitia, narasumber, moderator, penanggap untuk menyalakan kameranya. Baik, mohon maaf, Mbak Nimas. Sambil kita menunggu, teman-teman menyalakan video. Boleh, teman-teman. Mulai menyalakan videonya. Ini kenapa video saya nggak bisa dibuka ya? Oh iya, mohon ditunggu. Panitia, matikan kamera kami ya? Saya juga nggak bisa dibuka. Ya, lebih mau matikan itu. Ini saya juga nggak mau nih. Ya, mohon ditunggu, Bapak Ibu. Saya dibantu. Mohon dibantu. Ya, sebentar ya, Bapak Ibu. Mbak Nimas, selamat pagi. Saya, Bu Asih. Tapi ini saya terlanjur masuk dengan nama akun penial suwarto suami saya. Saya dari... Ya, Bu Asih dari SLB YRDRW Surakarta. Baik Ibu, saya ambil fotonya di slide pertama. Satu, dua, tiga. Videonya susah, sudah dibuka ya? Video sesuatu dibuka, dimati. Satu, dua, tiga. Kenapa dimatiin video-nya? Tiga, satu, dua, tiga. Slide empat, satu, dua, tiga. Baik, sudah, Mbak Nimas. Baik, terima kasih, Kak Mada. Ya, belum bisa, Mbak Mada. Gih, Bapak, mau ternopo-nopo. Nanti kita ada acara-acara lagi kok di akhir acara. Jangan lupa, teman-teman, semuanya. Bagi yang berminat untuk mendapat pendorongan senarik dari kita, ikuti ya tadi dengan memfollow Instagram at sigap.indonesia dan bikin instastory semenarik mungkin. Nanti akan kami pilih lima peserta terkait. Akan kami umumkan di akhir acara ya. Jadi, setelah itu sampai akhir acara. Nah, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagi Indonesia Raya. Kepada Mbak Hesti. Terima kasih. Kepada Mbak Hesti. 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 Bahasa Isyarat di Laboratorium Riset Bahasa Isyarat FIBUI dan tentunya sebagai Juru Bahasa Isyarat di PLJ. Beliau juga turut berkontribusi dalam disahkannya SKKNI JDI Dengar dan banyak sekali pengalaman beliau yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, kita masuk ke sesi inti yaitu sesi workshop. Untuk waktu saya berikan sepenuhnya kepada moderator kita, yaitu Kak KK. Pada Kak KK, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih untuk saudari Nimas atas perkenalannya. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan nama saya Kak KK, bisa dipanggil Kak KK. Terima kasih juga saya ucapkan bagi Australia Global Alumni melalui Australia Grand Scheme. Telah mengadakan kegiatan ini dengan dukungan SIGAP Indonesia dan Pusat Lainan Jurubahasa Isyarat Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya sendiri di sini diberikan top team moderator. Jadi, saya pada saat ini menjadi moderator dan saya mewakili PLJ Indonesia. Semoga kegiatan kita pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Segala sesuatunya, gawai, internet, dan kita semua boleh dalam kondisi baik. Salam hormat untuk para narasumber yang ada di sini semua. Juga salam hormat untuk Bapak Soeharto. Seperti yang tadi Bapak Soeharto sampaikan, JBI merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita dan diharapkan keberadaan JBI bisa menjadi komunikasi yang setidaknya meminimalkan kendala komunikasi antara tuli dan dengar. Dan tadi ada harapan yang baik sekali dari Bapak Soeharto bahwa kiranya JBI, penyediaan JBI ini menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan dunia yang bebas dari hambatan komunikasi. Ya, dalam hal ini tentu bukan hal yang mudah. Hal-hal, ada hal-hal yang harus kita lakukan dalam meningkatkan kapasitas JBI. Dan salah satu proses yang sudah dilakukan adalah Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI dan yang syukur sekali ya bahwa SKKNI Jurubahasa Isyarat Tuli dan Dengar sudah disahkan. Dan saya lihat di sini juga ada beberapa unsur atau pihak yang dulu juga terlibat ya yang telah mendukung adanya penyusunan SKKNI ini juga. Namun, proses tentu tidak berhenti sampai dinaskah itu semata. Harus ada hal-hal yang perlu kita lakukan, entah itu pelatihan, lokakarya, pengujian, evaluasi. Masih ada hal-hal yang menjadi PR kita semua. Nah, pada saat ini kita kedatangan tiga narasumber yang luar biasa yang akan berbagi kepada kita mengenai peran SKKNI ini dan kira-kira bagaimana penerapannya di tempat kita berada. Khususnya pada saat ini juga ada yang berkaitan dengan situasi di daerah istimewa Yogyakarta. Akan ada beberapa narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Muhammad Ismail. Ada Bapak Dr. Andes Farid Bambang Siswantoro MIP serta Bapak Adikus Mubaroto. Kemudian paparan-paparan mereka akan ditanggapi oleh Ibu Rovah, PhD. Nah, saya akan memperkenalkan ketiga narasumber itu satu demi satu. Tapi pertama, untuk kesempatan yang pertama saya berikan tentu kepada pemapar yang pertama, yaitu Bapak Muhammad Ismail. Ya, di sini sambil Mas Ismail disorot atau di spotlight. Baiklah, selamat pagi Pak Ismail. Selamat pagi. Ya, baik. Nah, Bapak Muhammad Ismail ST ini berpengalaman dalam seluk-beluk dunia difabel selama 17 tahun. Ya, komitmen beliau ini terwujud dalam gerakannya untuk mendorong organisasi tuli agar lebih jauh terlibat atau berjejaring dengan unsur atau pihak lainnya, seperti komunitas difabel lainnya. Dan yang dipelajarinya di, dulu beliau sekolah di ITB Bandung ya, dan yang telah dipelajarinya di sana ini sepertinya menjadi bekal, bekal dalam aksinya untuk berkontribusi. Nah, salah satu kontribusi yang pernah mendapatkan perhargaan nih, Ibu Bapak sekalian. Mungkin saya berhenti sebentar. Ada kendala di JBI kah? Ya, sudah Mbak Kakak. Baik, terima kasih Mbak Esti. Saya lanjutkan ya. Jadi, Bapak Ismail ini dulu menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung. Dan apa yang sudah dipelajarinya ini menjadi bekal bagi beliau dalam memberikan kontribusi. Nah, salah satu kontribusi yang pernah mendapatkan perhargaan, mungkin Ibu Bapak sekalian sudah ada yang tahu ya, ya adalah Sainteraktif. Sainteraktif ini merupakan aplikasi komunikasi yang mengandalkan layanan telepon video atau video call. Dan inovasi dan kreativitas beliau ini tidak berhenti di situ saja, karena juga ada karya-karya yang dihasilkan, yang ditelurkannya, seperti apa ya Pak Ismail, film pendek ya, yang tentu mengedepankan peran bahasa isyarat dan komunitas turi. Ya, kira-kira perkenalan tentang Bapak Ismail itu, kita akan belajar lebih banyak nih dari Mas Ismail, atau Pak Ismail ya, tentang JBI, layanan JBI, dan kaitannya mungkin dengan SKKNI, dan mungkin apa yang perlu, rekomendasi apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ismail sendiri terkait pengembangan JBI ini. Kepada Bapak Ismail, saya persilakan. Terima kasih, selamat pagi untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Mungkin ada banyak sekali teman-teman yang ingin terlibat dalam kegiatan hari ini. Dan saya tadi sudah membaca beberapa nama peserta yang memang ada banyak juga yang bukan dari teman-teman disabilitas. Ada juga yang berprofesi sebagai guru, dan profesi-profesi yang lainnya. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik untuk bisa menularkan ilmu yang saya miliki tentang jurubahasa isyarat, dan bagaimana untuk peningkatan kapasitas jurubahasa isyarat. Pengalaman saya terlibat dalam program ini ini menjadi sebuah modal bagi teman-teman, khususnya teman-teman jurubahasa isyarat. Mohon maaf, saya akan menampilkan paparan saya terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat? Jadi, yang menjadi permasalahan sebelum program ini berjalan, ada beberapa permasalahan yang terjadi yang saya lihat pada teman-teman tuli yang ada di Yogyakarta. Jadi, jauh sebelum ini, dulu tidak ada jurubahasa, untuk saya sendiri itu mengalami kebingungan bagaimana caranya untuk... Mungkin kita bisa sebentar, karena ada kendala jaringan, bisa kita pastikan kembali. Untuk teman-teman... Apakah saya sudah terlihat? Ya, untuk saat ini Mbak Esti, Ibu Esti sudah bisa terlihat. Bagaimana dengan yang lainnya? Saya harus minta konfirmasi dulu. Ya, sudah terlihat. Oke. Baik, silakan Pak Ismail untuk melanjutkan. Aduh. Terima kasih. Jadi, saya ulang lagi. Sebagai pengalaman saya sebagai seorang tuli, banyak sekali kegiatan saat itu, misalnya kegiatan pendidikan, atau berbagai kegiatan yang diselengarkan oleh orang dengar, tetapi tidak ada akses jurubahasa isyarat. Jadi, semua kegiatan itu dilakukan secara verbal, dan teman-teman tuli tentu saja tidak memahami apa materi yang disampaikan oleh narasumber. Kemudian ada seorang teman yang waktu itu mengatakan mungkin bisa berbicara dengan cukup jelas. Jadi, sebetulnya itu sebagai pengalaman saya yang membuat saya malu saat itu. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sudah berkembang organisasi gerkatin, mulailah perlahan ada akses jurubahasa isyarat, yang waktu itu sebagai sukarelawan atau volunteer. Dan sampai saat ini, jumlah JBI memang belum berkembang dengan sangat cepat. kita memang berkembang, tetapi dengan proses yang perlahan. Dan jurubahasa isyarat ini, harapannya nanti banyak teman-teman lain yang tertarik untuk mempelajari bahasa isyarat, dan bisa menjadi jurubahasa isyarat ke depannya. Untuk Jadi, jurubahasa isyarat ini memang bukan untuk main-main saja, tetapi memang digunakan sebagai akses untuk komunikasi antara orang tuli dan orang dengar. Jadi, sebetulnya teman-teman tuli ini ingin sekali untuk menghadirkan akses jurubahasa isyarat, tetapi memang kadang waktunya sangat sulit untuk bisa mendapatkan akses jurubahasa ini. Dan saat ini, memang jumlah dari jurubahasa isyarat masih bisa dibilang sangat kurang. Jadi, dulu di Solo itu ada sebuah organisasi bernama DVO yang menyediakan akses sukarelawan jurubahasa isyarat untuk menjembatani komunikasi antara tuli dan dengar. Jadi, sifatnya adalah sebagai volunteer teman-teman yang tergabung di DVO. Setelah itu... Iya, tadi Pak Ismail yang sempat freeze. Sekarang masih freeze di saya, Mbak Mada. Iya, semuanya. Sudah mulai bergerak. Maaf, mau freeze lagi. Oke, Ibu Bapak sekalian. Ada kendala teknik sebentar. Kita tunggu sebentar untuk kestabilan jaringan internet dari Pak Ismail. Bagaimana, Pak Ismail? Oke, baik. Silakan dilanjutkan. Baik. Untuk pengelolaan JBI juga saat ini masih dirasa kurang karena banyak sekali teman-teman dengar itu yang masih mengkoordinir hal tersebut. Jadi, belum adanya keterlibatan orang-orang tuli. Nah, setelah itu ada dibentuklah PLJ yang berpusat di Jakarta setelah kira-kira di tahun 2009. Nah, mulai saat itulah di Indonesia secara keseluruhan mulai menyadari untuk pembangun beberapa organisasi yang dan setelah dibangun PLJ di Jakarta mulailah membangun juga PLJ di Yogyakarta. Baik, selanjutnya di tahun mulai dari tahun seiring waktu yang berjalan sudah mulai banyak juru bahasa isyarat. Kemudian sudah mulai mengakomodir segala kebutuhan dari teman-teman tuli dari komunitas tuli walaupun mungkin masih banyak kekurangan tetapi ketika SDM dari juru bahasa isyarat masih sedikit mulailah dari komunitas tuli ini membuka kelas bahasa isyarat di setiap daerah. Contohnya sekarang dulu yang mungkin tidak ada yang namanya kelas bahasa isyarat mulai dari tahun 2009 sudah mulai ada namanya pusat bahasa isyarat Indonesia yang terus sampai sekarang berjaya kemudian juga sudah ada kelas bahasa isyarat khusus di Yogyakarta. jadi saya pikir juga hingga saat ini juga saya dan teman-teman dan komunitas tuli juga masih saling mendorong agar bertambahnya terus menerus sumber daya dari juru bahasa isyarat. Kemudian dari segala macam permasalahan yang terjadi saya pikir untuk bisa memberikan beberapa solusi pertama yaitu penguatan dari skill kemampuan dari seluruh juru bahasa isyarat kemudian mencoba untuk bisa bagaimana organisasi dari juru bahasa isyarat ini bisa dimanage bisa diatur secara baik dan penguatan jaringan antar stakeholder atau dari orang-orang yang terlibat melalui sekarang sudah ada yang namanya SKKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia sudah diakui dan juga sudah dilegalkan maka ini menjadi salah satu bukti bahwa juru bahasa isyarat ini sangat esensial sekali kemudian nanti juga akan ada yang namanya lembaga sertifikasi profesi buat memberikan asesmen kepada juru bahasa isyarat agar juru bahasa isyarat ini menjadi lebih baik lagi kemudian ini adalah beberapa aktivitas yang telah kami lakukan yaitu yang pertama diawali dengan memperkenalkan bahwa kebutuhan dari komunitas tuli ini terkait dengan penyediaan juru bahasa isyarat kemudian tidak hanya komunitas tulis saja melainkan juga kami melibatkan perwakilan dari komunitas dengar kemudian adanya sosialisasi dan juga mentoring dari para juru bahasa isyarat yang mungkin sudah berkompeten yang lebih berkompeten terus mengajarkan kepada para juru bahasa isyarat yang berada di Jogja seperti ada Laura waktu itu pernah mengisi acara sesi mentoring kami kemudian Adi dan rekan-rekan dari juru bahasa isyarat lainnya kemudian baru SKKNI diterbitkan pada tahun kemarin kemudian kami juga melakukan sosialisasi secara terus-menerus hingga saat ini berikut adalah hasil yang telah kami capai selama kegiatan kami berlangsung hingga saat ini jadi sekarang sudah banyak sekali acara-acara yang telah melibatkan yang telah menyediakan juru bahasa isyarat sudah semakin bertambah hingga saat ini berarti banyak masyarakat yang sudah aware ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan kemudian kemudian misalkan juga tidak hanya juru bahasa isyarat itu disediakan secara daring melainkan juga secara luring seperti sekarang seperti yang kita ketahui sudah ada di beberapa konferensi pers kepolisian juga telah menyediakan juru bahasa isyarat kemudian kualitas dari juru bahasa isyarat terutama di Yogyakarta sekarang ini juga semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan juga bekerjasama dengan pusat bahasa isyarat Indonesia Yogyakarta jadi sekarang sudah banyak sekali kegiatan-kegiatan untuk bisa membahkan skill dari juru bahasa isyarat terutama di Yogyakarta kemudian yang awalnya jumlah juru bahasa isyarat di Yogyakarta ini hanya 12 sekarang sudah ada 27 bahasa isyarat termasuk dengan juru bahasa isyarat tuli jadi sudah bertambah cukup banyak kemudian kami pun juga seringkali melakukan kegiatan evaluasi yang juga dilakukan oleh pusat layanan juru bahasa isyarat di Yogyakarta kepada para juru bahasa isyarat di Yogyakarta jadi selanjutnya kami juga telah membuat website informasi tuli Yogyakarta dengan laman tulijogja.info jadi kami ingin semua informasi terkait acara-acara atau kegiatan yang dimana mungkin bertujuan untuk orang-orang atau komunitas tuli dan juga acara yang menyediakan juru bahasa isyarat bisa terpumpun di dalam satu laman yang bisa memberikan informasi kepada halayak luas jadi untuk komunitas tuli ketika ingin mengikuti sebuah acara bisa melihat acara tersebut bisa mengetahui informasi tersebut dari laman tersebut jadi kami kumpul informasinya di dalam satu website seperti ada beberapa juga rekan-rekan tuli juga ketika ingin membutuhkan juru bahasa isyarat mereka juga sudah bisa memesannya langsung di dalam website tersebut diketin contoh dari website yang telah kami buat kemudian tantangan yang kami hadapi seringkali ialah ketika adanya kegiatan-kegiatan jadi tadi yang seperti yang saya sampaikan bahwa masih adanya keterbatasan dari jumlah juru bahasa isyarat terutama sekarang situasi pandemi jadinya situasi pandemi ini mungkin ada beberapa orang misalkan ketika mendatangkan juru bahasa isyarat tidak bisa bisa dilakukan secara luring jadi terus juga regulasi yang terbatas dan sebagainya jadi hambatan ini tentunya semoga bisa teratasi dengan baik lagi lagi pula di daerah Yogyakarta juga sudah sebenarnya sudah ada aturan terkait disabilitas belum ada jadi sampai sekarang ini kami masih menggodoknya masih mencari masih mencoba untuk merevisi perda disabilitas yang hingga saat ini mungkin belum mengakomodasi segala kebutuhan dari para disabilitas termasuk juga komunitas tuli mungkin nanti selanjutnya ketika sudah ada yang namanya lembaga sertifikasi profesi mengenai juru bahasa isyarat saya pikir nanti bisa bekerjasama juga untuk di daerah Yogyakarta untuk bisa menambah keterbatasan dari jumlah sumber daya curu curu bahasa isyarat rekomendasi yang kami buat dari adanya segala macam tantangan atau hambatan yang terjadi kami mau membuat pelibatan yang secara inklusif juga melibatkan pengurus lainnya antara tuli dengar dan disabilitas lainnya sehingga bisa saling knowledge sharing setelah itu bisa bertumbuh secara cepat kemudian adanya koordinasi antar stakeholder atau orang-orang yang terlibat ini agar bisa mewujudkan lembaga yang mengembangkan profesi dari juru bahasa isyarat mungkin nanti kami juga akan bekerjasama dengan Komite Komite Nasional Disabilitas kemudian juga dengan stakeholder lainnya seperti contohnya jasa dengan membangun jasa lembaga sertifikat profesi itu dengan mengundang atau dengan melibatkan para antar stakeholder dan juga agar terciptanya atau agar terwujudnya lembaga pengembangan profesi LSP itu lembaga sertifikasi profesi sebelum penutup saya ingin memberikan testimoni sedikit sebentar terk terk teman-teman semua bapak dan ibu dan para peserta lainnya mohon disimak video ini ini adalah video testimoni mas Ismail untuk videonya ini audionya tidak keluar jadi JBI mungkin belum bisa menangkap suaranya ya untuk dijurubasakan mungkin bisa di-share sound mungkin bisa di-share sound bagian kiri bawah sebelum diputar videonya ini adalah Diki seorang tuli dan beliau adalah juru bahasa isyarat nanti akan dibantu oleh juru bahasa isyarat untuk bisa menjurubasakan pertama kali saya mengikuti kegiatan ini saya menambah bertambah skill saya kemampuan saya menambah pemahaman saya terkait juru bahasa isyarat karena sebelumnya saya belum pernah mendapatkan pengalaman seperti ini ini adalah pertama kali jadi saya merasa senang sekali saya mendapatkan ilmu yang banyak terutama di bidang penjuru bahasaan karena mengingat kemampuan bahasa Indonesia dari komunitas tuli yang masih terbatas dan juga banyak sekali ilmu-ilmu baru yang didapatkan saat kegiatan mentoring ini besar harapan saya untuk bisa kegiatan ini sustain secara terus-menerus dan juga bisa menambah dari sumber daya juru bahasa isyarat agar bisa mengakomodir segala kebutuhan dari komunitas tuli dan sebagainya dan juga dapat mengejar ketertinggalan yang terjadi yang mungkin sekarang ini masih terjadi dan berharap bisa mewujudkan kesetaraan terutama di dalam komunikasi antara orang-orang tuli dan juga orang-orang dengar terima kasih jadi berikut adalah video testimoni yang telah diberikan jadi terakhir kalinya saya ingin mengucapkan saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dari saya saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Ismail padat sekali ya dalam waktu sebenarnya masih ada waktu tapi sudah menyelesaikan pemaparan sebelum waktunya terima kasih memang kalau kita lihat bersama ya Ibu Bapak sekalian dari paparan ini kita berangkat kita lihat ada masalah atau kendala di lapangan tapi di situ dari teman-teman di daerah istimewa Yogyakarta mencoba untuk mencari solusinya bahkan membuat sebuah rekomendasi untuk perbaikan ke depannya tadi ada beberapa hal yang disampaikan bahwa sekarang sudah ada kelas bahasa isyarat ini menjadi salah satu strategi ya untuk menumbuhkan bibit-bibit JBI baru ke depannya dan tentu saja ini juga menjadi PR untuk PLJ daerah istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan kapasitas JBI itu sendiri tadi juga disampaikan adanya evaluasi juga oleh PLJ daerah istimewa Yogyakarta terhadap para JBI yang ada di sana ini menarik ya saya jadi ingin tahu untuk evaluasi apa yang dilakukan mungkin ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua yang berada di kota atau daerah lainnya dan suka serius untuk Pak Ismail terima kasih banyak untuk pemaparannya ya sebelum saya lanjut ke pemapar kedua ada informasi yang mau yang hendak disampaikan oleh Panitia melalui saya jadi ada pertanyaan mengenai daftar hadir tenang saja Ibu Bapak sekalian nanti Panitia akan mengirimkan tautan ya sudah dikirimkan oleh Mbak Hesti ya ada tautan untuk daftar hadir bisa diisi dulu ya jadi tapi tidak usah terburuk-buruk kita nikmati dulu pemaparan selanjutnya nah selanjutnya akan ada pemateri kedua nah kebetulan beliau sudah siap nih ya disini ada Bapak Dr. Andes Parit Bambang Siswantoro Magister Ilmu Pemerintahan selamat pagi Bapak ya jadi beliau menempuh pendidikan di fakultas ISIPOL Universitas Gajah Mada yang kemudian beliau melanjutkan studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk gelar magisternya luar biasa sekali ini jadi pada saat ini beliau merupakan ketua komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas daerah istimewa Yogyakarta pada kesempatan ini kita akan mengetahui dari beliau lebih lanjut tentang tantangan pemenuhan layanan khususnya bagi komunitas studi ya dalam hal ini JBI di daerah istimewa Yogyakarta serta strategi komite sendiri untuk memastikan kepada pemerintah provinsi dalam mewujudkan layanan yang inklusif baik kepada untuk Bapak Farid Bambang Siswantoro saya persilahkan terima kasih Mbak Kakak suara saya kedengaran ini Jelas Pak Jelas Alhamdulillah Alhamdulillah Tuhan mempertemukan kita di pagi hari ini dalam kesempatan yang baik ini saya ucapkan selamat kepada Panitia kepada sikap Mas Suharto dan teman-teman yang sudah memfasilitasi ini semua kepada Panitia apresiasi saya yang tinggi dan kepada peserta semuanya yang hari ini sudah hadir saya sebutkan ini Mbak Kakak 267 peserta luar biasa luar biasa ini ini seperti kelas besar kalau kuliah umum iya kuliah umum begitu luar biasa ini terima kasih atas apa undangan yang disampaikan kepada saya saya sebenarnya termasuk boleh dibilang pendatang baru ini dalam urusan kalau perhatian kepada disabilitas sudah agak lama sejujurnya saya dulu di KPU saya 5 tahun di KPU Provinsi Diy sebelum itu di Ombudsman juga di Jogja semuanya jadi di Provinsi Diy di Ombudsman kemudian di KPU saya selalu pada posisi yang ingin istilahnya berinteraksi dengan teman-teman di Fabel yang kaitannya dengan ketugasan baik itu di Ombudsman maupun di KPU jadi kalau dipilih dari itu saya merunut ke belakang maka sungguh jurubahsa israt itu sungguh diperlukan tapi pada saat itu kami mengatasi problem komunikasi itu melalui teman-teman jadi secara tidak apa tidak langsung mengajak mengajak teman JBI diperlukan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik untuk membuat layanan kepada defable sebagaimana yang ditugaskan kepada kami itu menjadi lebih terselenggara dengan baik baik Bapak Ibu sekalian teman-teman sekalian saya ada presentasi ada slide yang bisa diunggah apakah saya sendiri yang dari Panitia bagaimana Panitia bisa membantu atau dari Bapak Farid kalau langsung dari sudah Bapak silahkan lanjut halaman selanjutnya saya ingin menyampaikan dulu tentang lanjut ketugasan kami jadi selanjutnya Pak nah sekilas saja tentang Komite Disabilitas D.I.U ini dibentuk kami ini dibentuk berdasar SK Gubernur tahun 2021 kami ber sembilan seungguhnya di sana saya ketuanya ada Bu Lilis sebagaimana di layar itu Amato Sirin Rizky Salem Harama Sakta Nugroho lalu ada dari unsur kepolisian lalu ada unsur Bapak Dada Pak Dodi Pak Dodi kemudian Pak Goneng dari Kadin kami ada sekretariat juga di backup oleh sekretariat salah seorang di antara unsur sekretariat itu adalah Jurubasa Isarat Mas Adik saya kira teman-teman di Jogja kenal beliau yang sejak awal membuat perhatian kami semuanya terhadap eksistensi keberadaan JBI itu semakin meningkat sejak awal kami mendiskusikan hal-hal yang boleh dipilih lah dramatis begitu misalnya tentang kosa kata apa istilahnya kosa isarat kosa isarat yang lucu-lucu barangkali yang kalau itu disamaikan menjadi dipahami sebagai berbeda barangkali seperti dalam bahasa tutur bahasa lisana kemudian juga kami menjadi paham tentang betapa sedikitnya JBI yang ada di Indonesia khususnya di TII justru di tempat dimana apa namanya kegiatan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan dengan pemenuhan di fabil itu menjadi atau harus dimulai lanjut kalau ditilik dari ketugasan kami memiliki tugas untuk tiga sesuahnya boleh dibilang secara umum begitu yakni melakukan mediasi komunikasi dan informasi antara penyandang disabilitas dan benda kemudian menerima pengaduan dari penyandang disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi misalnya kemudian menindaklanjuti aduan dan fungsinya adalah lanjut memberikan usulan pertimbangan dan rekomendasi jadi Bapak dan Ibu teman-teman sekalian Komite Disabilitas DI ini bisa menjadi semacam jembatan yang mendesakkan begitu kebijakan bagi eksekutif legislatif dan sungguhnya juga badan publik yang ada di ini untuk begitu rupa hanya agar bisa memenuhi hak disabilitas secara semestinya bagaimana tertera di layar itu kami memberi usulan pertimbangan dan rekomendasi kemudian mendorong peningkatan partisipasi aktif menerima menampung dan menganalisa pengaduan menyalurkan aspirasi itu kepada pihak-pihak terkait dan membangun jaringan pada pengalaman setahun lewat misalnya sampai yang terakhir ini beberapa bulan yang lalu perda disabilitas DI itu direvisi diperbaiki nah kami masuk di sana untuk memberikan usulan pertimbangan dan rekomendasi tadi yang disebutkan oleh Pak Ismail misalnya tentang jurubahsa isyarat itu sendiri sudah ada sudah termaktub di dalam perga yang terdahulu yang direvisi yang ke depan moga-moga tidak hilang ada pasal 68 69 dan 72 itu yang menyebut secara khusus bahwa pemerintah itu mendorong apa jurubahsa isyarat baik itu dari pengadaannya maupun mesinnya fasilitasinya jadi legal sendingnya sudah ada jadi kalau melakukan upaya terkait dengan penguatan misalnya itu sejujurnya ada rujuan yang di sana secara legal kita lanjut saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kaka ini dikaitkan dengan begini DIY tahun 2024 itu sudah dicanangkan sebagai provinsi ramah defable ini sesungguhnya merupakan perintah dari PERDA tadi PERDA nomor 4 tahun 2012 jadi di 2024 itu mestinya begini mestinya DIY itu menjadi provinsi yang ramah defable problemnya itu memang suminya agak banyak tapi secara melalui komite yang kami lakukan itu adalah 5 hal boleh dibilang seperti itu pertama menemu kenali isu jadi kalau misalnya isu jurubah isarat tadi dikenali sebagai problem yang harus ditangani maka itu ditinjau ke Medan sebentar kita tahan dulu ya Pak Farid ada noise di sini mungkin Pak Ditya boleh untuk menyiapkan suara yang lain baik Pak Farid silahkan mohon maaf atas kendalanya silahkan Pak Farid ya sesudah isu ditemukan lalu ditinggalkan ke Medan maksud saya ke masyarakat ke user begitu misalnya kalau itu tentang GBI dilihat bagaimana duduk soalnya problem yang ada bagaimana lalu kami memeriksa penyipakan penyikapan dari badan publik yang terkait yang khususnya secara langsung misalnya mengambil keputusan terkait dengan isu itu lalu berikutnya kami mengkonfirmasi para pihak menghadapkan jadi kalau di masyarakat ada masalah yang masyarakat yang dihadapkan ditemukan dengan badan publik tadi untuk diambil kesepakatan kesepakatan begitu kesepakatan itu tentu saja mestinya ditindaklanjuti nah kami dari komite kemudian menyampaikan rekomendasi tentang tata kelola karena begini isu-isu itu yang kaitannya dengan pengguna misalnya kaitannya dengan JPI usernya kemudian bagaimana badan publik menyikapi menyediakan misalnya itu kan sifatnya barangkali kondisional barangkali masih individual lalu kami memendiri rekomendasi yang sifatnya pengelolaan perubahan perbaikan tata kelolanya jadi yang dilakukan oleh komite seperti itu bisa dibilang lima hal ini dan apa pada pertemuan-pertemuan ini kalau itu dilakukan di komite selalu ada JPI yang kami libatkan kenapa ya antara lain karena para hadirin itu teman-teman tuli sehingga mutlak adanya JPI tetapi justru dari pengalaman itulah kami jadi maklum dan betapa kebutuhan akan JPI itu sungguhnya belum belum mencukupi kemarin saya ada seminar nasional tapi teman JPI untuk waktu dua jam itu hanya seorang bayangkan Mbak kakak ini Mbak Mada bisa bayangkan alangkah capeknya itu beliau selama dua jam hanya satu orang sepulah hal itu tidak kita pahami sebagai bermasalah ternyata capeknya bukan main saya belakangan juga baru lanjut kita saya akan cepat saja yang berikutnya kaitannya dengan lembaga sertifikasi profesi KJPI ini di komite sejak ya boleh dibilang sejak awal itu kami tahu bahwa secara kuantitas JDI itu jumlahnya cukup memadai 36 yang terdaftar di pusat layanan JPI jadi angkanya ini lebih update ini angkanya saya konfirmasi kemarin kepada salah seorang aktivis di sana ada 36 yang terdaftar meskipun hanya 10 atau 12 itu yang aktif nah kaitannya dengan itu juga kami menjadi maklum bahwa ada sebutlah mohon maaf kalau istilah saya tidak pas prokonra antara Sibi dan Bisindo yang kalau ditilai dari praktek di lapangan kayaknya tidak terlalu masalah tetapi secara akademis itu kelihatan bahwa memang ada perbedaan antara Sibi dan Bisindo dan saya kira kaitannya dengan itu maka kita mestinya memilih untuk memberi prioritas pada Januari kemarin kaitannya dengan CPE juga pada saat itu mohon maaf mohon kami itu belum paham bahwa ada SKKNI ini tetapi kami sudah audiensi dengan DPRU DII kami memang membahas sejumlah isu disabilitas DII termasuk itu didalainya bahwa meskipun di 2024 itu sudah dicanangkan sebagai provinsi yang ramah defable tetapi roadmap untuk itu belum ada jadi dinas-dinas badan publik itu mestinya sudah tahap demi tahap terpaham dia harus melakukan apa sebelum di 2024 itu betul terpenuhi DII sebagai provinsi ramah defable apa kontribusi yang harus dilakukan oleh masing-masing itu roadmap yang seperti itu belum ada kami kami sampaikan itu ke Dewan dan membuka kembangannya membuka pemahaman bahwa itu alangkah diperlukannya termasuk tentu saja nanti kaitannya dengan CPI bagaimana dinas-dinas itu bisa memberi layanan publik yang pro disabilitas manakala CPI tidak tercedia sementara kita juga memiliki komunitas tuli yang jumlahnya tidak bisa disepelekan kemudian Raperda 2022 saya informasikan di DII itu ada 13 Raperda kami di komite akan mencermati setidaknya 5 diantaranya itu ditilik dari sisi bagaimana isu disabilitas termasuk di sana hak-hak defable itu diperhatikan di sana kemudian pada saat Januari itu IPRT mengusilkan peningkapan kasus permintaan sertifikat CPI oleh Jaksa dalam satu sidang jadi duduk soalnya begini ceritanya awalnya begini dalam salah satu sidang yang melibatkan defable tuli JPI yang dihadirkan itu oleh Jaksa dimintai mana sertifikat Anda sebagai JPI Jaksa ini yang meminta kemudian ini kan menjadi masalah yang ketika kami sampaikan kepada DPRD kalau begitu sudah diberikan oleh komite sertifikat itu wujudnya misalnya surat pernyataan bahwa JPI yang bersenangat memenuhi kualifikasi untuk menjadi jurubasa isara di dalam sidang-sidang ke depan mengingat hal itu pada saat itu kami belum paham tentang adanya SKKNI ini kami memandang bahwa kayaknya ke depan memang harus komite ini yang mengambil peran kalau tidak bisa atau belum mungkin ada lembaga lain yang lebih kemungkinan untuk melakukan itu jadi ke depan komite menjajaki kemungkinan pembentukan lembaga sertifikasi profesi JPI itu dengan mengingat bahwa legal standingnya dari sisi ISAGU itu bolehlah dibilang cukup kuat dari sisi SDM sesungguhnya bisa disarikan begitu juga dari sisi pendanaan yang tentu saja bisa diupayakan jadi kami menganggap bahwa itu tidak bukan sesuatu yang tidak mungkin meskipun effort ke sana usaha yang barangkali keras itu dibutuhkan selanjutnya sebelum dilanjut saya ingin menyoroti tentang bahwa antara Sibir dan Bisindo itu kami menemukan adanya perbedaan tetapi juga apa respon masyarakat masyarakat pengguna sebagaimana yang di angkat di dalam satu tulisan di jurnal inklusi Juli Desember 2015 yang lalu ini ini di layar ini kalau kelihatan di sana bagaimana referensi terhadap Sibi dan Bisindo sekali lagi saya tidak bermaksud menghadapkan prokontra ini tetapi ini menunjukkan bahwa manakala kita harus memilih dan tidak semua bisa dilakukan pada saat yang sama maka pilihannya menjadi cukup jelas di sana selanjutnya kalau kami membayangkan yang berikutnya adalah apa yang akan dilakukan kami membayangkan seperti slide selanjutnya ini bahwa ada tujuan strategis yakni bahwa DIY sebagai Provinsi Ramadipawal 2024 itu sebagai tujuan strategis kita semua khususnya di komite dan sesungguhnya semua unsur di DIY ini yang itu butuh rencana implementasi dan kaitannya dengan DPI ini kita memang belum lakukan tetapi gambaran ke depan barangkali seperti ini jadi ada penugasan yang sifatnya kolaboratif begitu pembagian tugas siapa yang dilibatkan lalu ada jadwal ada sumber daya dan sumber dana yang tempoh hari pada saat pertemuan dengan DPRD itu boleh dibilang kami diberi clue bagaimana menggali dana lebih lanjut untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan hak di bubble saya lanjutkan ke kendala dan tantangan maupun harapan mohon mohon izin Pak Farid waktu Bapak satu menit lagi Pak baik cepat saja ini ada kendala bahwa di tengah masyarakat itu mindset masih masih belum kondisi benar kemudian juga tidak adanya data tunggal data tunggal tentang di bubble saja itu apa rio rendah kita tidak tahu mana yang paling akurat kalau di Dinsos itu yang ada adalah data penyandang masalah kesejahteraan sosial padahal di Fabio di DIY itu pengalaman saya di KPU menunjukkan jumlahnya kejauh lebih besar dari berapa 30-an ribu di DIY itu lebih dari itu ada 200 ribu kemudian ada tantangan juga bahwa DIY sudah dicanangan sebagai provinsi yang ramah disabilitas di 2024 tanpa roadmap lalu tantangan berikutnya adalah kami memandang ada kegiatan yang sifatnya bisa menjadi quick win yakni asesibilitas rumah ibadah itu sebagai program saya menyebutnya program pengarih pengarih itu umpan jadi kalau ayam supaya bertelur itu disiapkan satu telur itu di tempat yang diharapkan nah kemudian ayamnya akan bertelur di sana karena sudah tahu bahwa ada satu telur di sana nah itu pengarih nah harapan ke depan tentu saja adalah dengan jaringan pro-divable yang dinamis lalu pelibatan badan publik non-pemerintah ormas bisnis untuk di saya informasikan sedikit bahwa kami sedang merancang sebagai pulilah semacam pilot proyek itu rumah ibadah yang sesibel itu inginya kami itu di masjid dan gereja tapi kami belum menemukan untuk gereja CSR-nya dari mana atau danyanya dari mana kalau dari untuk masjid itu dari Basnas jadi Badan Zakat Nasional di Bantul jadi ada dua masjid yang akan dibuat asesibel itu programnya insya Allah masjidnya bulan ini tetapi mundur karena dari Basnas masih digodok lebih lanjut jadi termasuk di jalannya kami harapkan ada JBI yang akan meniru masjid UIN Sunan Kalijogo BDI ini teman-teman sekalian baru satu masjid itu yang ada jurubahsa isyaratnya secara lengkap yang menerjemahkan khutbah maupun kultum khutbah Jumat maupun kultum kultum jadi itu luar biasa itu masjid di UIN Sunan Kalijogo itu bisa menjadi pemicu karena di Ormas misalnya di Muhammadiyah dan NU hal ini kami sampaikan kepada pimpinan Ormas responnya sangat positif betul itu sangat bagus kalau itu bisa kita lakukan jadi dari hal-hal yang kecil itu kami harapkan bahwa dari Bantul nanti yang difasilitasi oleh Komite meskipun tidak menutup kemungkinan kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh lembaga atau person yang lain dari yang kecil kita mulai untuk kemudian dimekarkan begitu rupa saya kira itu Mbak Kakak baik Pak Farid terima kasih terima kasih banyak untuk pemaparannya karena kalau dari yang sudah mungkin kita stop berbagi layar dulu ya bisa diturunkan ya kalau kita melihat dari dan menyimak paparan dari Bapak Farid ini tadi kalimat terakhir sangat menggugah ya kita mulai dari yang kecil dulu gitu ya kadang kalau kita membayangkan satu yang besar kadang-kadang kita mungkin apa kita istilahnya udah mumet gitu ya Pak ini harus gimana gitu ya kita harus mundur dulu sejenak dan melihat situasi yang ada dengan demikian kita bisa atur roadmapnya juga dan kalau dari paparan Bapak Farid tadi luar biasa ya sebenarnya komite sudah bergerak jadi ini gerakannya selaras ternyata kok SKKN ini sudah ada nih jadi sudah ada naskahnya komite juga sudah bergerak nah ini seperti yang tadi disampaikan kolaborasi dengan stakeholder dengan berbagai pihak atau unsur ini bisa untuk bisa untuk dilakukan segera saya lihat juga di DIA sendiri masyarakat pun juga telah memiliki kesadaran ya yang saya pikir ini semakin luas lagi karena seperti yang tadi Bapak sampaikan oh biasanya dirapat ini ada pelibatan JBI lalu TULI pun juga dilibatkan saya pikir memang sudah sebuah gerakan yang menuju Rama Defalul 2024 dan kami doakan semoga sukses juga ya Pak untuk strategi-strategi ke depannya terima kasih banyak untuk paparan dari Bapak Farid baik Ibu Bapak sekalian kita lanjut ya selanjutnya akan ada pemapar ketiga mungkin juga sudah kenal siapa beliau beliau seorang pemuda jadi beliau bernama Bapak Adi Kusumo Baroto ya atau saya memanggilnya mungkin Mas Adi ya ya Mas Adi ini mungkin saya tampilkan dulu ya dimana wajah beliau nih boleh dibantu untuk disorot kah atau dinyalakan kameranya Mas Adi baiklah Assalamualaikum Halo Waalaikumsalam Halo Mas Adi ya Mas Adi ini lulusan program Higher Diploma di Higher Diploma Program in Linguistics di Chinese University of Hong Kong atau CUHK di Hong Kong oh ya tentu saja di Hong Kong baik kemudian melanjutkan studinya untuk strata satu di Sastra Inggris FIB Universitas Indonesia pada saat ini beliau berkecimpung sebagai peneliti di Laboratorium Riset Bahasa Isyarat Departemen Linguistik FIBUI mungkin ada yang tahu LRBI nah itu dia beliau juga seorang JBI Tuli dan seorang mentor yang berada di bawah payung PLJ Indonesia selain itu Mas Adi sendiri merupakan co-founder salah satu co-founder dari Handai Tuli Indonesia Mas Adi sendiri selama satu tahun ini juga terlibat sebagai anggota tim perumus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia JBI Tuli nah pada saat ini Mas Adi akan memaparkan lebih dalam tentang JBI perannya JBI apa strategi sebagai JBI kalau saya lihat di kolom percakapan sudah ada yang tanya nih Mas apa gimana sih jadi JBI apa yang harus dilakukan ya mungkin paparan Mas Adi bisa memberikan kejelasan atau insight bagi kami semua yang ada di sini ya dan selain itu mungkin Mas Adi juga akan lebih dalam mengulik tentang SKKN itu sendiri baik dari untuk SKKN IJB Tuli dan JBI Dengar kepada Mas Adi saya persilakan baik terima kasih Ibu Kakak dan yang terhormat kepada narasumber yang hadir hari ini Bapak Farid dan juga Pak Ismail dan ini adalah pertemuan pertama saya baru kenal dengan Pak Farid salam kenal Pak dulu saya ketika masih tinggal di Jogja saya juga menjadi salah satu anggota dari Komite Disabilitas DIY yang pertama waktu itu saya terlibat sebagai anggota ketika Pak Setia waktu itu menjabat sebagai ketua tetapi saya saat ini pindah domisili di Bogor dan ini menjadi perjumpaan pertama nama saya dengan Pak Farid Pak salam kenal saya juniornya saya juniornya Mas Adi berarti tidak Pak saya hanya anggota saja waktu itu baik terkenalkan nama saya Adi nama isyarat saya seperti ini terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah hadir untuk mengikuti kegiatan pada hari ini jadi paparan hari ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman dan bisa menjadi pertimbangan ke depannya bukan saat ini kita harus mencapai apa yang kita targetkan tetapi kita bisa mempertimbangkan untuk memulai langkah-langkah yang bisa kita jalani jadi ini bukan proses yang mudah tetapi kita yakin bahwa proses ini akan bisa kita capai hasilnya nanti dan kita lihat bahwa buktinya adalah situasi kehidupan dahulu dan sekarang memang sangat berbeda sudah terjadi perubahan dan tentunya perubahan yang lebih meningkat saat ini jurubahasa isyarat jumlahnya sudah berkembang sudah cukup banyak mengapa bisa seperti itu karena tentunya ada kerjasama dari berbagai pihak kemudian adanya informasi yang dibagikan akses yang sangat penting yang tujuannya adalah kita bisa kehidupan yang ada itu bisa jauh lebih meningkat baik selanjutnya saya ingin menampilkan paparan saya terlebih dahulu apakah teman-teman sudah dapat melihat tampilan paparan saya sudah cukup jelas cukup nyaman untuk ditampilkan baik ada beberapa hal yang akan saya sampaikan pada hari ini yang pertama apakah itu jurubahasa isyarat kemudian apakah itu standar kompetensi kerja nasional Indonesia atau RSKKNI yang saat ini sudah disahkan menjadi SKKNI kemudian berikutnya adalah manfaat untuk menjadi jurubahasa isyarat yang keempat strategi pengembangan self-development sebagai jurubahasa isyarat dan yang terakhir adalah kesimpulan baik yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sebetulnya jurubahasa isyarat jurubahasa isyarat adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menjurubahasakan dari bahasa A ke bahasa B begitu pun sebaliknya dari bahasa B ke bahasa A baik secara lisan menggunakan isyarat dan dalam waktu yang simultan atau bersamaan atau mungkin ada sedikit jeda ketika melakukan penjurubahasaan banyak mungkin yang masih belum tahu istilah jurubahasa mungkin ada beberapa yang masih belum tahu karena kita masih sering menggunakan istilah penerjemah untuk menjelaskan seorang jurubahasa padahal sebetulnya kalau kita tilik lebih dalam mereka memiliki definisi yang berbeda untuk penerjemah itu adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menerjemahkan dari bahasa A ke bahasa B dalam waktu yang tidak bersamaan jadi mungkin kita bisa memikirkan dulu kira-kira kalimat yang tepatnya seperti apa istilah-istilahnya yang tepat seperti apa jadi tidak dilakukan secara bersamaan nah nah dari seorang peneliti yang bernama jemima yang saya tampilkan di paparan jadi disitu dijelaskan apa sebetulnya perbedaan dari jurubahasa dan penerjemah jurubahasa itu waktunya dilakukan secara simultan kemudian penerjemah ini biasanya digunakan untuk penerjemahkan buku teks maupun bentuk-bentuk cetak yang lain dan tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan untuk penerjemah dan jurubahasa ini ilmu dan strategi antara kedua profesi ini berbeda jadi penerjemah itu belum tentu ia bisa menjadi jurubahasa yang melakukan penjurubahasaan dalam waktu simultan jadi antara strategi dan ilmu yang dipelajari antara penerjemah dan jurubahasa itu berbeda nah yang paling penting adalah perbedaan yang paling mencolok itu penerjemah bukan jurubahasa dan pendamping itu berbeda pendamping itu adalah kalau kita bisa ambil contoh misalnya sebagai pendamping untuk jadi mentor pendamping untuk advokasi pendamping untuk layanan kesehatan tetapi untuk jurubahasa itu berbeda jadi jurubahasa isyarat itu dia memiliki pengalaman yang sangat banyak untuk berinteraksi dengan orang-orang bahkan dan mungkin sebagian orang masih berpikir bahwa jurubahasa isyarat adalah seorang pendamping untuk disabilitas sebagai contoh misalnya ada seorang tuli yang dia membutuhkan akses informasi kemudian ada jurubahasa isyarat yang dihadirkan untuk penjembatani komunikasi jadi akses supaya teman orang tuli ini bisa mendapatkan informasi yang disampaikan oleh pembicara kemudian kalau misalnya ada disabilitas lain misalnya pengguna kursi roda apakah jurubahasa isyarat ini bisa mengantar misalnya untuk mendorong membantu mendorong kursi roda tentu hal ini sangat berbeda karena sebagai jurubahasa isyarat kita fokusnya adalah untuk menjebatani komunikasi jadi untuk membantu mendorong teman yang menggunakan kursi roda padi bukanlah tanggung jawab dari seorang JBI kalau itu dilakukan di luar jam kerja mungkin dalam satu bentuk kita membantu memberikan akses kepada teman disabilitas yang lain tetapi ketika kita sedang bertugas tanggung jawab kita adalah menjebatani komunikasi antara yang tool dan yang dengar jadi memang tugas fungsi dan peran antara JBI dan pendamping itu sangat berbeda jadi yang perlu ditekankan JBI bukanlah pendamping dan juga JBI ini bukan untuk tulis saja atau untuk dengar saja tetapi untuk keduanya jadi jurubahasa isyarat ini adalah sebuah layanan profesional ketika ada tuli yang menggunakan isyarat kemudian ada masyarakat dengar mungkin sebagai peserta artinya mereka tidak tahu apa yang disampaikan oleh tuli dengan isyaratnya artinya yang membutuhkan akses adalah teman-teman dengar untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh tuli begitu pun sebaliknya ketika ada orang dengar yang menjadi narasumber mungkin teman-teman tuli yang sebagai peserta tidak tahu apa yang disampaikan sehingga dibutuhkan akses jurubah isyarat supaya informasi yang disampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik jadi bukan hanya kebutuhan salah satu pihak saja tetapi kemudian seperti apa jurubahasa isyarat ini bekerja tentu saja dengan berbagai banyak bidang latar belakangnya juga berbeda kemampuan berbeda keahliannya berbeda dari semua bidang itu bisa dijalani misalnya dalam kegiatan konferensi kegiatan video storytelling kemudian untuk berita di televisi atau seperti kegiatan hari ini ada seminar ataupun ada kegiatan diskusi rapat dan sebagainya JBI bisa terlibat di sana mungkin acara pemerintahan seperti kegiatan G20 ataupun kegiatan internasional lainnya teman-teman JBI bisa terlibat di sana jadi mungkin orang hanya tahu biasanya JBI ini hanya orang dengar tetapi sebetulnya orang Tuli juga bisa menjadi JBI jadi bisa keduanya mungkin orang bertanya bagaimana Tuli bisa menjadi JBI kalau teman-teman tahu isyarat ini bukan hanya di Indonesia saja tetapi di dunia itu juga tiap negara memiliki bahasa isyaratnya masing-masing ini kalau misalnya ada seseorang dari orang asing yang datang ke Indonesia kemudian menggunakan isyarat internasional sementara teman-teman JBI disini menggunakan Bisindo ataupun nanti narasumber ini tuli yang dari luar negeri datang menggunakan bahasa isyarat dari negara asalnya atau menggunakan isyarat internasional tentu saja membutuhkan jurubahasa yang mengerti isyarat internasional dan nanti itu akan diperankan oleh jurubahasa isyarat tuli yang akan menjurubahasakan dari isyarat internasional ke Bisindo contohnya misalnya ada tuli dari Inggris yang datang ke Indonesia kemudian kalau ada SDM disini yang bisa berisyarat isyarat Inggris ataupun isyarat internasional mungkin bisa langsung menjurubahasakannya ke Bisindo ada juga jurubahasa isyarat tuli yang memiliki pengalaman sejak dia kecil hingga dewasa jadi bisa dibilang sebagai memiliki intuisi contohnya misalnya ketika saya lahir sebagai tuli kemudian bahasa yang saya dapatkan secara visual adalah bahasa isyarat seiring berkembangnya dia dari kecil hingga dewasa intuisi itu berkembang dengan sangat baik dan otomatis dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan sangat mudah dengan tuli yang menggunakan isyarat lain daripada kalau dibandingkan dengan tuli yang dia belajar isyarat ketika mereka sudah dewasa jadi jadi standar isyaratnya sudah disindu yang dipelajari contohnya kalau misalnya ada tuli dari beberapa daerah yang berbeda mungkin tinggal di pelosok desa yang sangat jauh menggunakan isyarat yang sangat berbeda atau dia mengekspresikan apa yang dia rasakan dengan gestur teman-teman tuli yang memiliki intuisi untuk berisyarat dan beradaptasi dengan mudah dapat menjadi jurubahasa bagi teman-tuli yang pagi tinggal di daerah yang di pelosok desaan seperti yang foto yang saya tampilkan di paparan ini adalah sebuah situasi di Amerika dimana ada JBI tuli di dalam sebuah proses peradilan jadi nanti dari tuli akan berisyarat kepada JBI tuli dan dari JBI tuli akan menjurubahasakan kepada JBI dengar kemudian JBI dengar yang akan melisankan untuk hakim jaksa dan sebagainya yang terlibat dalam proses peradilan tersebut dan juga di dalam profesi JBI tuli ini juga mereka sudah memiliki SOP yang kalau kita melihat proses seperti ini adalah sebuah proses yang sah di Amerika tetapi saat ini di Indonesia sayangnya kita belum memiliki SOP untuk proses penjurubahasaan dalam situasi yang sama seperti di Amerika tersebut dalam proses peradilan misalnya ada terdakwa yang tuli kemudian kita harus menghadirkan JBI tuli dan JBI dengar itu memang proses di Indonesia masih belum ada SOP jadi ada seorang ahli hukum yang memang menyampaikan untuk proses seperti ini memang bisa dikatakan tidak sah karena tidak mengikuti SOP yang berlaku tidak sesuai dengan SOP yang berlaku artinya itu adalah PR kita ke depan untuk bisa menghadirkan SOP tersebut Mas Adi sebelum lanjut waktu yang diberikan Panitia satu menit lagi ya Mas nanti bisa kita lanjutkan diskusi tapi untuk pemahaman ini satu menit lagi terima kasih baik baik sekarang jadi waktu 30 menit sudah mau selesai ya tidak terasa baik sekarang saya lanjutkan tentang SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ini merupakan hal yang sangat penting karena ini merupakan rujukan untuk para pekerja profesional terkait jurubahasa isyarat ini agar mereka bisa bekerja secara profesional dan sekarang prosesnya masih dalam untuk membuat lembaga sertifikasi profesi karena sangat penting sekali keberadaan dari jurubahasa isyarat ini lembaga sertifikasi profesi ini yang akan menjadi asesor untuk bisa melihat kebutuhan atau penilaian kemampuan dari jurubahasa isyarat ini apakah sudah baik sudah mengikuti dari apa yang menjadi sumber rujukan yang tersantum di dalam SKKNI dan ini tidak hanya banyak sekali orang-orang pulih dan dengar yang terlibat ketika membuat SKKNI dan juga saling berdiskusi kemudian menyusun satu sama lain dan saling melengkapi baru kemarin tahun kemarin lebih tepatnya dari Kementerian Ketenaga Kerjaan telah meresmikan SKKNI ini SKKNI ini terdiri dari dua bagian jadi ada JBI Dengar khusus JBI Dengar dan juga khusus Tuli tetapi keduanya ini berbeda ada beberapa persamaan dan perbedaan cuma tidak sama tidak sama persis karena memang tugasnya juga berbeda dan ada 10 unit kerja yang bisa diikutkan dalam proses untuk nanti dilakukan assessment dan dan juga bisa dilihat kalau misalkan Bapak dan Ibu serta peserta lainnya ingin melihat isi dari SKKNI ini bisa dilihat atau diunduh di dalam laman yang tercantum kemudian di dalam kode unit dari SKKNI ini ada terdapat yang namanya bagian dari keselamatan kesehatan kerja dan juga lingkungan atau K3L dimana disitu juga sudah dijelaskan sangat penting untuk para jurubahasa isyarat ini bisa mengetahui kebutuhan dari keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan karena mungkin dalam situasi tertentu ketika mungkin harus menjurubahasakan di dalam suatu medan atau suatu area yang mungkin kurang mendukung bisa mengetahui apa yang harus dilakukan kemudian ada yang disebut juga dengan layanan profesional atau etika bagaimana jurubahasa isyarat ini bisa melakukan pekerjaannya sesuai dengan apa yang telah ditentukan jadi tidak ada lagi jurubahasa isyarat yang melanggar kode etik karena semuanya ini sudah tersusun di dalam SKKNI baik mas Adi terima kasih banyak untuk paparannya sebenarnya padat merayap luar biasa tapi waktunya terbatas terima kasih banyak untuk paparan dari mas Adi jadi kalau misalnya kita lihat saya mungkin sarikan sedikit ternyata SKKNI tadi kode unitnya masing-masing naskah ada 10 wah apa aja nanti kita diskusikan lebih lanjut tapi yang pasti ada unsur-unsur seperti layanan profesional yang di dalamnya termasuk etika kemudian kalau kita belajar tentang etika mungkin itu juga lebih dalam pembahasannya kemudian selain etika juga bagaimana seorang JBI memahami tadi mas Adi menunjukkan gambar ada situasi pengadilan ada klien tuli atau mungkin tersangka atau mungkin pelaku lalu di ruang sidang itu ada jurubahasa isyarat dengar dan jurubahasa isyarat tuli karena memang ini menarik ini penting sekali buat kita semua pahami dan cermati peran JBI tuli itu luar biasa tadi mas Adi mencontohkan tuli dari daerah tertentu yang mungkin dia menggunakan unsur dia membawa karakteristik budaya dari daerahnya dengan gestur-gestur yang hidup di tempat ia tinggal yang mungkin itu tidak ada di daerah lain dan itu mungkin saya pribadi mengalaminya juga menjadi tantangan untuk JBI dengar nah ini menjadi kekuatan JBI tuli dalam menjembatani komunikasi dan selain itu kerjasama antara JBI tuli dan JBI dengarin pun juga dilakukan di beberapa askepik tertentu ini menarik sekali dan mungkin ini juga menjadi hal baru untuk sebagian dari Bapak Ibu yang berada di sini ya terima kasih Mas Adi pembahasan lebih lanjut akan kita diskusikan nanti selanjutnya saya mohon izin untuk mengundang Ibu Rova baiklah selamat siang Ibu apa kabar selamat siang Kakak ini Mbak Kakak tambah cantik aja ini dari pertama terakhir kali kita kembali jalan-jalan ke Eropa waduh gitu ya jadi malu ini karena rambut dan baju jadi lebih cantik baiklah ya baik Ibu Rova terima kasih sudah hadir jadi Ibu Bapak sekalian ini adalah penanggap kita jadi beliau adalah Ibu Rova PhD dan Ibu Rova tentu telah menyelesaikan studi doktoralnya sudah lama ya Bu di McGill University Kanada dan beliau pada saat ini aktif di berbagai afiliasi dan tentu saja terlibat di UIN Sunan Kali Jogo saya benar ya Bu pelafalannya UIN Sunan Kali Jogo beliau pernah menjabat sebagai direktur di pusat studi dan layanan di FABOL di UIN Sunan Kali Jogo kemudian ketua program studi interdisciplinary Islamic studies dan dosen tetap Pasca Sarjana di universitas yang sama selain itu pada saat sejak 2014 hingga saat ini Ibu Rova merupakan bagian dari tim ahli pusat layanan di FABOL di universitas yang sama luar biasa Ibu juga sudah melakukan penelitian dan minat area penelitian Ibu adalah disability policy gender and disability inclusive education aging dan child protection wah saya suka sekali Ibu topiknya saya akan belajar banyak dari Ibu apalagi dari tanggapan Ibu pada sesi saat ini Ibu akan menanggapi tentang SKKNI ya Bu dan gambaran yang bisa dilakukan di perguruan tinggi di Indonesia kepada Ibu Rova kami persilakan terima kasih Mbak Kakak atas introduction-nya semoga suara saya bisa didengar dengan baik bisa Ibu ya untuk juru bahasa isarat mohon diingatkan dan Mbak Kakak juga kalau saya bicara terlalu cepat karena saya punya kecenderungan bicara sangat cepat sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salam Sejahtera Nama Budaya Om Swastiastu kepada teman-teman semuanya yang hadir pada siang hari ini luar biasa ini pesertanya Mbak Kuni dari pagi semakin bertambah sekarang ada 296 selamat ini buat teman-teman di SIGAP saya ingin mengucapkan halo juga untuk para pemateri Mas Ismail Pak Farid apa kabar Pak Farid ini belum sempat ketemu lagi kita di komite Mas Ismail apa kabar baik Bu terima kasih Mas Adi ini dia yang selalu saya tunggu-tunggu ketemunya apa kabar Mas Adi semoga baik-baik saja sehat semuanya senior saya itu Bu Rova iya Pak Farid saya junior atau senior ya Pak Farid karena saya pansel komite jadi saya yang memilih Pak Farid ini salam juga untuk Pak Direktur SIGAP yang sekarang menjadi kolega saya menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga jadi ini pengumuman ya buat Bapak Ibu Mas dan Bapak Pak Direktur SIGAP sekarang sudah menjadi dosen UIN Sunan Kalijaga jadi sudah menjadi kolega saya sekarang oke menarik sekali apa yang yang sudah dipaparkan oleh Mas Ismail Pak Farid dan Mas Adi tadi terkait dengan SKKNI selamat saya sampaikan kepada seluruh penyusun support group dan juga teman-teman semua yang sudah berjuang untuk apa namanya mendorong Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan SKKNI ini pencapaian luar biasa menurut saya dan selamat tentu saja kepada semua komunitas tuli di Indonesia atas dikeluarkannya satu kebijakan yang sangat penting ini kita semua sudah menyadari gitu ya bagaimana pentingnya profesi JBI dalam konteks aksesibilitas dan membangun masyarakat yang inklusif di Indonesia di semua aspek di semua bidang di semua unit dan lembaga saya sendiri di pusat layanan Difabel UIN ini mungkin salah satu lembaga yang paling membutuhkan JBI karena mahasiswa tuli kita semakin lama semakin banyak semua membutuhkan JBI dalam proses pembelajaran dan baru beberapa yang kita miliki gitu itu pun yang kita miliki harus kami lakukan dengan training yang tidak pernah berhenti dan dari sekian puluh yang ikut training mungkin yang kemudian akhirnya bisa cukup handal untuk menjalankan tugas sebagai JBI itu tidak selalu banyak gitu ya yang daftar empat puluh nanti yang lulus dan bisa bekerja tidak hanya di UI tapi juga di berbagai kesempatan itu paling lima sepuluh paling banyak nah ini satu tantangan yang luar biasa menurut saya dalam konteks penyediaan JBI yang tadi sudah dipaparkan oleh baik Pak Ismail Pak Farid maupun Mas Adi nah pada siang hari ini saya ingin mencoba untuk menarik isu SKKN ini standar kompetensi nasional ini kepada isu tentang KKNI kita mulai kita berangkat dari dunia kerja karena SKKN itu yang mengeluarkan adalah Kementerian Tenaga Kerja tapi tadi karena ini adalah profesi dan basis dari profesi itu adalah pendidikan maka PR yang paling penting dalam konteks SKKE ini adalah bagaimana kemudian dunia pendidikan menangkap ini kita harus dunia pendidikan harus melahirkan JBI karena profesionalisme sekali lagi ukurannya adalah pendidikan dan pelatihan nah ini yang PR beratnya menurut saya tapi tidak berat saya sendiri di UIN cukup optimis untuk bisa ikut melangkah bersama dengan teman-teman berjejaring dengan apa yang sudah diupayakan oleh komunitas tuli oleh Mas Adi Mas Ismail dan teman-teman yang lain kita selama ini sudah berjejaring tinggal bagaimana kemudian kita menstrukturkan ini sebagai sebuah lahan pendidikan saya akan sharing ini bisa ya Mbak Kuni Mas Mbak Kaka bentar bisa Ibu oke oke nah tema yang ingin saya angkat di sini adalah dari SKKNI menuju KKNI tadi seperti yang saya sampaikan dan bagaimana sebenarnya gambaran pendidikan formal JBI nah tentu saja ini karena dibutuhkan pada level paling tidak itu D1 menurut saya ya sampai S1 dan seterusnya maka ini pemainnya adalah perguruan tinggi di Indonesia tadi Mas Adi sudah menjelaskan mengenai apa itu SKKNI standar kompetensi kerja nasional Indonesia yang merupakan sekali lagi produk di dunia kerja maafin saya kurang S di situ kemudian saya akan bawa diskusi tentang SKKNI kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau yang sering kita kenal sebagai KKNI KKNI adalah semacam standar kurikulum di perguruan tinggi di Indonesia nah tadi Mas Adi sekali lagi dan juga Mas Ismail Pak Farid sudah menyebut-nyebut tentang JBI sebagai sebuah profesi sebagai sebuah apa pekerjaan yang profesional nah kalau Bapak Ibu melihat kepada aturan-aturan yang ada maka biasanya definisi atau syarat dari profesional atau profesi adalah yang pertama tentu memiliki keahlian dan pengetahuan khusus yang didapatkan dari pendidikan dan pengalaman ini pendidikan dan pengalaman bukan dan atau ini dua-duanya dibutuhkan pendidikan iya pengalaman iya jadi tidak memilih salah satu Bapak Ibu kemudian yang kedua tadi juga sudah disebutkan Mas Adi ada kode etik profesi saya misalnya saya disamping dosen dan akademisi di bidang pekerjaan sosial saya juga adalah pekerja sosial profesional saya harus ujian dulu Bapak Ibu jadi kemarin belum lama sebenarnya saya harus ujian profesi dan sekarang saya sudah terlisensi menjadi pekerja sosial profesional ada ujiannya kemudian sekarang saya sudah buka praktik sebenarnya boleh buka praktik sebagai peksos karena profesi pekerjaan sosial sudah dijamin oleh undang-undang jadi ada undang-undang baru tentang profesi pekerjaan sosial karena undang-undang inilah maka saya bicara tentang profesi saya sebagai peksos SKKNI itu salah satunya adalah tadi landasan jurubahasa isarat sebagai sebuah profesi jadi penting sekali artinya dokumen itu kemudian ada izin khusus yang dimiliki ini salah satu PR-nya teman-teman komunitas tuli dan komunitas jurubahasa adalah Anda harus nanti mengeluarkan izin khusus seperti saya karena saya punya lisensi peksos maka saya boleh melakukan praktek JBI itu juga harus memiliki lisensi memiliki sertifikat yang nanti dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP tadi tadi kalau ada contoh yang diberikan oleh Mas Adi dalam konteks pengadilan ada JBI yang diminta untuk membantu menerjemahkan proses pengadilan kepada salah satu pihak yang terlibat adalah tuli maka pengadilan akan tanya hakimnya tanya sertifikatnya mana nah ini yang penting kemudian yang terakhir ini sangat terkait dengan dunia pendidikan seorang profesional biasanya adalah anggota dari organisasi profesi nah saya nggak tahu nih Mbak Kaka apakah sudah ada asosiasi profesi JBI di Indonesia kalau belum ini juga PR-nya jadi PR-nya banyak ya tadi asosiasi profesi kemudian pendidikan tentu saja ya ada lembaga pendidikannya kemudian asosiasi profesi itu akan mengeluarkan kode etik profesi dan sertifikasi nah ini hal-hal yang harus dipenuhi untuk mengokohkan JBI sebagai profesi dalam konteks struktur pendidikan dan pekerjaan di Indonesia oke selanjutnya ini SKKNI tadi sudah diterangkan oleh Mas Adi saya tidak perlu mengulangi nah KKNI ini adalah tadi sudah saya sebutkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia merupakan kerangka penyenjangan kualifikasi kompetensi yang menyandingkan menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan kerja jadi dua ini sangat kerat ya SKKNI dengan KKNI seperti yang saya sampaikan tadi karena di Indonesia berdasarkan kebijakan KKNI dunia pendidikan itu harus merespon dunia kerja sehingga kita tidak ketemu dengan sarjana yang pengangguran kira-kira begitulah ya karena tadi apa yang kita berikan dalam dunia pendidikan itu sekali lagi harus terkait langsung dengan kebutuhan kerja nah ini kalau bicara dari konteks kritis diskusinya panjang ya tapi gak usah kita diskusikan itu karena waktunya terbatas nah secara sederhana KKNI ini berisi jenjang kualifikasi dari jenjang S1 sampai dengan jenjang 9 nah seperti ini Bapak Ibu kerangka kualifikasi yang dimiliki atau KKNI ini adalah perjenjangan pendidikan dan apa kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing jenjang jenjang 1 2 itu adalah SMK SMA gitu ya kemudian jenjang 3 adalah D1 jenjang 4 adalah D2 jenjang 5 itu adalah D3 dan sarjana S1 atau diploma 4 itu adalah level 6 level 6 jadi kalau Anda semuanya adalah lulusan S1 atau sekarang sedang jadi masih S1 Anda nanti akan masuk ke dalam level 6 nah di sebelah kanan yang paling kanan itu adalah apa kompetensi yang harus dimiliki oleh masing-masing perjenjangan itu kalau S1 D4 itu sudah sifatnya adalah analis teknisi sudah harus ada ilmunya knowledge-nya teorinya itu sudah ada tetapi kalau D1 D2 dan ya terutama D1 D2 itu levelnya masih pada operator skill yang tidak harus didasarkan kepada teori atau penguasaan teori lah tentu saja skill itu juga didasarkan tapi dia tidak diberi kewajiban untuk memahami teori nah semakin ke atas maka ada jenjang 8 itu adalah S2 kemudian sampai jenjang 9 itu adalah S3 nah ini KKN ingin Bapak Ibu nanti kita bisa lihat kita aplikasikan ke JBI bagaimana requirement pendidikannya apa yang kita ingin capai nah secara singkat KKN ini merupakan pengemasan unit-unit kompetensi dan SKKNI dari SKKNI tadi yang sudah dijelaskan Mas Adi tadi dengan jenjang atau level kualifikasi akademiknya jadi kalau tadi nanti saya ulangi lagi ini beberapa ya jadi ini memang sangat berkaitan antara SKKNI di satu sisi yang memiliki tadi unsur-unsur kompetensi apa yang harus ada pada sebuah seorang JBI nah kemudian dari kompetensi itu kira-kira kualifikasi akademiknya itu di mana ini yang sangat penting untuk kita lihat oke ini tadi sudah diterangkan oleh Mas Adi ya tentang unit atau komponen kompetensi yang ada dalam SKKNI kita ada banyak sekali tadi Mbak Kaka sudah mengingatkan juga ada masing-masing itu ada sepuluh ya mulai dari keselamatan kerja kemudian konteks bahasa unsur budaya dan sebagainya ini saya copy paste sekali ini dari KKNI SKKNI saya copy paste di sini nah kalau mungkin boleh saya sederhanakan ada setidaknya tiga komponen di sini ya nanti mungkin Mas Adi atau teman-teman yang lain bisa menambahkan Mbak Kaka juga saya melihatnya itu ada unsur teknis tadi seperti keselamatan kemudian dan sebagainya ya kemudian unsur yang kedua adalah ada kemampuan bahasa baik itu bahasa isarat maupun bahasa asal bahasa Indonesia bahasa Inggris bahasa Arab kalau di UIN kemudian yang ketiga tentu saja ada unsur budaya ini kita bicara tentang budaya tuli dan juga budaya dengar terus kalau kita mau menambahkan keempat tadi ada kode etik meskipun itu bisa masuk ke dalam teknis juga etika profesi ini masuk ke dalam teknis nah tiga unsur elemen kompetensi inilah kalau kita mau membuat pendidikan karena tadi kalau profesionalisme itu basisnya adalah pendidikan dan pelatihan kita harus bikin sekolah Bapak Ibu kita harus bikin lembaga training yang bisa mengeluarkan sertifikat dan yang lebih pasti lagi adalah kita harus membuat prodi JBI nah ini Mbak Kakak dan Mas Adi sudah memulai di UI tetapi tentu saja UI tidak akan mampu untuk melayani kebutuhan sekian ribu JBI yang kita butuhkan seluruh Indonesia jadi teman-teman ini yang sekarang ini para hadirin para zoomer ini yang kebetulan ada pada kerja akademik seperti saya di level perguruan tinggi maka kita punya kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan JBI karena dengan inilah kemudian satu-satunya cara teman-teman JBI itu akan bisa mengatakan ini adalah profesi kalau tidak ada lembaga pendidikannya tidak akan pernah jadi profesionalis nanti ini PR-nya adalah di sini maka ini saatnya sekali lagi saya mengajak semua pihak teman-teman di komunitas tuli untuk berjejaring kami di universitas tentu saja membutuhkan Anda semua sebagai praktisi dan ekspert dalam JBI Anda membutuhkan rumah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk memenuhi peraturan memenuhi requirement dari konteks pendidikan dan juga SKKNI tadi ini PR-nya adalah itu sepertinya ini pembahasannya seru sekali Ibu Rova tanggapannya ini membuat kami mungkin yang beberapa di sini wah ternyata kita memang butuh rumah siapapun butuh rumah dan ini analogi yang baik ya Ibu Rova untuk menggambarkan kebutuhan JBI ini tapi dari Panitia mengingatkan ini dua menit lagi baik saya akan langsung saja ya jadi kalau kita bicara JBI tadi profesi yang harus dimiliki adalah ini kan tiga kompetensi tadi nah ini ada beberapa contoh misalnya dari beberapa universitas di luar negeri profil lulusan apa yang ingin dicapai oleh seorang JBI di universitas misalnya ini mampu menafsirkan makna ini bahasa ya kemudian kemampuan bilingual baik cultural etika tadi dan sebagainya ini tidak perlu saya dirasukan nah kalau kita mau mendirikan di universitas mau mendirikan prodi maka kemudian pertanyaan lah kompetensi apa yang sebenarnya ingin kita profil seperti apa yang ingin kita ciptakan kalau menurut saya D1 itu sebenarnya cukup sebagai salah satu landasan dasar jadi misalnya UIN akan membuka D1 JBI nah ini levelnya adalah pada sekali lagi operator D1 D2 itu mungkin bisa pada operator nah kalau sudah D3 atau bahkan S1 itu nanti sudah pada ilmuwan bahasa jadi misalnya ini untuk 123 itu kualifikasinya dalam KKNI sudah diterapkan seperti ini tugas sederhana tugas spesifik pelaksana serangkaian tugas spesifik dan sebagainya ini nanti bisa dibaca sendiri Bapak Ibu dan bisa dilihat di KKNI kemudian kalau sudah saya sih kepengennya bikin diploma 4 dan sarjana S1 juga nah ini sudah keahlian yang spesifik kalau diploma 4 itu sifatnya adalah terapan sarjana itu sifatnya adalah pengembangan keilmuan atau akademik nah jadi kalau yang diploma 4 nanti JBI itu lah JBI yang sudah sangat profesional sangat spesifik gitu ya menjadi applied science nah yang sarjana 1 mungkin lebih kepada ahli ilmu bahasa yang spesifikasinya adalah bahasa isarat ini di KKNI silahkan bisa dibaca saya yakin ini Mbak Kaka yang sudah di S1 Ui atau D3 Ui sudah sangat paham ini nah ini beberapa contoh komponen kurikulum yang bisa diberikan ini saya sudah berpikir sampai sini sebenarnya kira-kira kurikulumnya apa kalau mau bikin D1 sampai S1 di universitas ada Deaf Culture kalau di luar negeri ada SL di kita ada Bisindo tentu saja ini hanya contoh dari universitas luar negeri tapi kita akan bicara ini kemudian ini peta-mata kuliahnya kira-kira seperti ini kalau di Indonesia ada Bisindo ada bahasa Indonesia budaya tuli penerjemahan etika profesi ini 5 besar yang harus ada dalam kurikulum kita kalau mau buah itu nah ini kemudian leveling kemampuannya nah terakhir jadi tadi kalau D4 adalah praktisi penerjemah profesional S1 arsar jana bahasa dan penerjemah kalau mau S2 dan S3 adalah ahli linguistik atau applied linguistik nah ini petanya seperti ini ke depan Bapak Ibu kalau kita mau kembangkan ini dalam konteks pendidikan nah tadi ada pertanyaan saya akan menutup ini dengan LSP tadi sudah disebutkan juga LSP untuk bisa menjadi JBI profesional itu perlu diakreditasi sama LSP atau lembaga sertifikasi profesi ini adalah lembaga pelaksana kegiatan kompetisi kerja yang mendapatkan lisensi dari BNSP nah BNSP sekarang sudah dilebur ya kemarin saya pas jadi anggota BNSP kebetulan nyusun standar pendidikan khusus dalam proses itu peleburan BNSP menjadi lembaga yang lain siapa yang berhak membentuk LSP yang pertama unsur industri ya pemakai JBI yang kedua adalah asosiasi profesi nah ini asosiasi profesi tadi sudah saya sebutkan ada lembaga asosiasi JBI profesional yang semuanya harus punya latar belakang pendidikan JBI dan training JBI ada pakar bahasa ada ahli teknis nah disinilah kemudian LSP bisa terbentuk dan LSP itu nanti tugasnya adalah mensertifikasi JBI untuk mendapatkan lisensi sesuai dengan ketentuan SKKNI dan KKNI gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan dulu nanti pertanyaan selanjutnya melewat diskusi Mbak Kaka saya kembalikan waktunya Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Ibu Rova terima kasih banyak ini sudah sampai pada rancangan ke depan ya Ibu ya sudah levelingnya sudah terbayang kurikulumnya sudah terbayang ini menjadi gambaran yang jelas juga untuk para peserta sekalian yang ada di sini terkait langkah kita ke depan sampai akhirnya pada tahap LSP nah tadi disebut-sebut soal asosiasi ya nanti mungkin juga ada yang mau menanggapi tentang hal itu nah baiklah terima kasih untuk semua narasumber dan Ibu Rova sebagai penanggap mungkin saya boleh dibantu untuk ketiga narasumber untuk disorot kembali atau di spotlight kembali kita akan memulai sesi tanya-jawab nah kalau saya lihat kolom percakapan sudah begitu ramai ya pertanyaan ataupun komentar dan beberapa diskusi singkat diantara para peserta namun di sini saya dibantu oleh Panitia untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dikirimkan kepada saya saya buka dulu baik sejauh ini ada enam pertanyaan yang telah terkumpul saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan ini tapi nanti di tengah-tengah juga saya akan memberikan kesempatan bagi para peserta untuk bertanya langsung baik dalam bahasa lisan ataupun bahasa isyarat ya mungkin saya akan mulai dulu dari pertanyaan pertama yang sudah dikumpulkan oleh Panitia ini tidak ditujukan kepada siapa jadi mungkin semua narasumber ataupun penanggap bisa menjawab dari Ibu Rani May Lestari dari DPC PPDI Kabupaten Bekasi ini pertanyaannya berkaitan lebih ke teknis ya mungkin Mas Adi bisa menjawabnya tentang self-management tentang JBI tadi mungkin ada materi yang bisa disampaikan tentang cara belajar mungkin cara belajar bahasa isyarat menjadi JBI dan menjadi JBI profesional nah bagaimana untuk menjadi seorang JBI profesional dan cara menjadi melatih sehingga memiliki kompetensi menjadi seorang JBI profesional mungkin dari saya mulai dari Mas Adi Kusumobaroto dulu untuk menjelaskan melengkapi pemaparan yang tadi silakan baik terima kasih atas pertanyaannya dari DPC PPDI Bekasi jadi untuk bisa menjadi juru bahasa isyarat itu mungkin membutuhkan waktu yang tidak singkat seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Rova butuh proses-proses harus mengikuti pendidikan harus banyak pengalaman agar bisa menjadi juru bahasa isyarat yang profesional terkait untuk bisa mempelajari bahasa isyarat itu harus bisa mengenal harus bisa membersamai organisasi tuli jadi bisa saling berinteraksi satu sama lain setelah bisa berinteraksi sudah bisa tahu bahwa apa saja menjadi karakter dan ciri khas dari orang tuli kemudian bisa dilakukan ada yang disebut komunikasi dasar kemudian setelah itu kalau ada kesempatan bisa mencari pendidikan atau pelatihan terkait juru bahasa isyarat kemudian bisa mengenal juru bahasa isyarat yang sebelumnya sudah terjun bisa bertanya pengalamannya seperti apa kemudian sudah banyak pengalamannya sudah bisa knowledge sharing dan satu sama lain kemudian baru bisa mulai berproses untuk bisa praktik memberikan pelayanan dalam jasa penjuru bahasaan jadi terkait tadi pendidikan mempelajari segala macam kemudian mempelajari menambah pengalaman dan sebagainya kemudian mengikuti kelas bahasa isyarat itu sangat penting dan sekarang juga sudah banyak wadah atau tempat-tempat yang menaungi untuk mempelajari kelas bahasa isyarat ada pusat bahasa isyarat Indonesia atau pus bisindo dan juga lembaga lainnya yang telah membuat atau membuka kelas bahasa isyarat tetapi mungkin kalau misalkan untuk bisa menempuh pendidikan formal itu sangat-sangat bagus sekali jadi tidak hanya mengikuti kelas bahasa isyarat saja tapi ya memang kalau misalkan untuk di pus bisindo kita bisa mempelajari bahasa isyarat secara dasar tetapi untuk bisa menambah pengalaman menjadi juru bahasa isyarat yang kedepannya akan menjadi profesional tentu harus terus-menerus melayani harus terus-menerus untuk bisa menjuru bahasakan kepada komunitas luli dan juga komunitas dengar yang lama-kelama nanti bisa beradaptasi seperti itu mungkin penjelasan saya cukup kembali kepada moderator baik terima kasih mas Adi mungkin disini saya ingin mengulik sedikit mungkin dari Pak Farid Pak Ismail dan Ibu Rova juga bisa menanggapi karena sering sekali di luar sana pertanyaannya adalah bukan hanya tentang JBI menjadi profesi tapi bagaimana cara menjadi seorang JBI yang profesional karena kalau kita mendengar kata profesional kalau menurut para narasumber dan Ibu Rova sebagai menanggap apa yang misal yang perlu ditunjukkan untuk menunjukkan layanan profesional itu karena ini sepertinya berhubungan dengan etika dan mungkin yang berkaitan dengan tadi teknis yang Ibu Rova sebut mungkin ada yang mau menanggapi dari Pak Ismail Pak Farid atau Ibu Rova mungkin Ibu Rova dulu boleh saya mulai dari Ibu Pak Ismail dulu Pak Ismail dulu Pak Ismail tentang pelayanan yang profesional ini Pak silakan baik kalau saya melihat terkait dengan pelayanan dengan pelayanan yang profesional itu memang sangat luas sekali ya butuh banyak pemahaman yang luas dan juga ilmu pengetahuan yang luas juga tapi memang mungkin untuk rencana ke depannya untuk bisa menjadi juru bahasa isyarat yang profesional saya pun juga menyadari mungkin butuh proses dan juga butuh langkah demi langkah untuk bisa membuat para juru bahasa isyarat ini bisa menjadi lebih profesional saya sendiri juga punya rekan juru bahasa isyarat yang juga saya lihat yang juga saya lihat mungkin kemampuannya kemampuannya mungkin masih bisa untuk ditelusuri ditilik lagi dilatih lagi agar bisa menjadi profesional jadi memang butuh proses seperti itu dan juga tentunya tidak hanya dari komunitas tulis saja tetapi juga komunitas dengar pemerintah juga kita saling berkolaborasi agar bisa membuat atau menjadikan juru bahasa isyarat bisa lebih profesional dan bisa menjadi memberikan layanan yang lebih baik lagi seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Mas Adi untuk bisa menjadi juru bahasa isyarat profesional tentunya mungkin sekarang kalau sekarang sudah ada lembaga-lembaga yang menyediakan jasa juru bahasa isyarat seperti PLJ dan sebagainya dan saya pikir mungkin nanti akan bisa seiring waktu berjalan bisa bertambah lagi kemudian sumber daya juru bahasa isyarat juga bisa bertambah lagi karena sekarang sudah ada aturan yang juga sudah dilegalkan dan itu bisa diimplementasikan dengan baik Insya Allah itu semua prosesnya bisa kita lalui bisa kita lakukan dan kemudian teman-teman juru bahasa isyarat juga tetap bisa untuk berlatih terus-menerus jadi ketika sudah menjadi juru bahasa isyarat tetap selalu belajar bersama dengan komunitas tuli untuk bisa mengetahui dan yang lama-kelamaan skill-nya akan terus bertambah dan meningkat baik ini menarik sekali terima kasih saya persyalkan mungkin ibu roka sudah open oke terima kasih waktunya mbak kakak jadi tadi yang sudah disampaikan mas adi dan mas ismail kita bicara tentang bagaimana seorang mampu untuk menjadi seorang jbi itu tadi sudah disampaikan dengan jelas menurut saya nah pertanyaan selanjutnya adalah kalau kemudian jbi ini diakui sebagai profesi yang profesional secara undang-undang aturannya seperti itu tadi bapak ibu jadi karena sudah ada SKKNI maka ini langkah selanjutnya bagi teman-teman komunitas tuli termasuk bus pindo adalah bagaimana tadi mendirikan lembaga pendidikan yang bersertifikasi saya tadi mengatakan D1 sampai ke S1 paling tidak kemudian dari situ membentuk asosiasi profesi kemudian dari asosiasi profesi itu membentuk LSP lembaga sertifikasi profesi nah ini monggo nanti mungkin meneruskan diskusi kita pada hari ini ya Mas Ismail Mas Adi dan Pak Farid Mbak Kakak teman-teman bus pindo dan juga pusat layanan penerjemah PLC dan sebagainya itu harus duduk bersama dengan institusi pendidikan dengan kami di dunia perguruan tinggi bagaimana menjadikan ini sebagai pelatihan yang sudah dilakukan selama ini oleh bus pindo dan lembaga yang lain itu merupakan pelatihan yang bersertifikat dan diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan juga Kementerian Tenaga Kerja sesuai tadi dengan SKKNI dan KKNI kalau Anda mau menjadi profesi yang diakui sesuai dengan SKKNI itu tidak ada pilihan lain kecuali itu aturannya itu memang begitu jadi perlu dibedakan Bapak Ibu semua para peserta para Zoomer antara tadi tadi yang disampaikan oleh Mas Ismail dan Mas Adi adalah kemampuan seorang untuk menjadi JBI boleh semua orang boleh belajar untuk bahasa isarat dan menjadi JBI tapi kalau Anda sudah mendekariskan diri sebagai JBI profesional karena itu adalah profesi Anda maka Anda harus punya sertifikat dan sertifikat itu dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dan asosiasi LPS tadi ini ini petanya seperti itu maka monggo sekali lagi Mas Adi dan Mas Ismail Anda harus meneruskan langkah kepada pendirian lembaga pendidikan bahasa isarat yang terlisensi tadi ya terima kasih Ibu Rova mungkin ini menjadi jawaban untuk Oke ya kebetulan saudara Oke juga bertanya tentang untuk menjadi jurubahasa isarat apakah harus masuk dari lembaga atau komunitas tertentu selain Pus Bisindo contohnya Silang atau para kerja seperti itu nah mungkin untuk Koke sudah dijelaskan juga oleh narasumber dan penanggap di sini ya ada urutannya ada skema yang perlu kita ikuti dalam sampai akhirnya bisa kita terima sertifikasi terkait profesi jurubahasa isarat ini ya jadi terima kasih sudah menjawab untuk dua pertanyaan sekaligus baik semoga ini jelas bagi Ibu Rani menambahkan Mbak Kakak oh ini mari silahkan Pak Farid begini saya dari sudut pandang user barangkali saya dan teman-teman sedang merancang aplikasi dakwah di Fable ini dengan teman-teman Muhammadiyah nah salah satu menu itu adalah dakwah ibadah dan lain-lain itu yang diterjemahkan di alif bahasa lewat oleh jurubahasa isarat sekarang sedang berproses nah kami menyadari bahwa jelas dibutuhkan apa namanya hal-hal teknis tertentu yang terkait dengan topik barangkali kalau dakwah tentu saja bikih misalnya itu jadi ada kualifikasi tambahan pengetahuan tambahan yang terkait dengan yang digeluti itu aplikasi dakwah di Fable kaitannya dengan dakwah kemahislam kemudian ketika saya di KPU kalau teman-teman menyaksikan yang alih bahasa isarat itu ada apa inset itu itu antara lain kan dorongannya dari Jogja juga ketika saya masih di KPU JBI-nya di 2013-14 dulu sangat kecil jadi jodoh bahasa kecil banget begitu lalu menjadi agak gede menjadi sekarang ini sekitar barangkali 1.6 layar nah disana dibutuhkan kemampuan khusus yang terkait dengan topik-topik kepemiluan jadi JBI yang mengalihbasakan hal-hal khusus topik-topik khusus itu memang perlu dukungan pemahaman khusus tentang topik itu secara lebih mendalam dan saya kira teman-teman yang sudah menjadi JBI pasti punya kemampuan penilai sudah menjadi JBI itu itu pasti punya kemampuan plus untuk mendalami lebih lanjut ke ranah yang sifatnya lebih tenis jadi kualifikasi itu menjadi penting diperhatikan saya kira itu saja tambahnya terima kasih terima kasih Bapak Farid memang sebagai JBI mungkin ada kalanya juga kita kami mungkin bisa di bidang tertentu tetapi kalau kita di ranah lainnya itu ada terkendala karena terkait topik tadi ya Pak Farid dan ya memang sebagai seorang JBI juga perlu memiliki pemahaman lebih mendalam terkait topik-topik khusus apalagi kalau berkaitan tentang agama kegiatan ibadah atau di ranah-ranah lainnya terima kasih nah kebetulan Pak Farid menjawab terakhir ini pertanyaannya langsung ke Pak Farid lagi ya dari ada pertanyaan dari kalau kata Bu Rova Zoomer saya baru dengar nih istilah Ibu Zoomer jadi ada salah satu pertanyaan dari pendeta Edi Jasin pertanyaannya seperti karena tadi Bapak sudah menjelaskan tentang tata kelola untuk contoh rekomendasinya apakah bisa dilihat Pak atau dibagikan terkait dengan tata kelola mungkin bisa singkat mohon maaf Pak masih di mute silahkan itu kaitannya dengan PERDA kami misalnya sekarang ini kan sedang dikodok PERDA pembangunan terminal tipe B pembangunan terminal tipe B jadi di DI itu akan dibangun itu rekomendasi kami adalah hendaknya pertama kami menekankan agar informasi tentang misalnya toilet tempat pendaftaran tempat pembelian karcis dan seterusnya itu harus ada memenuhi semua kebutuhan di FAP jadi ada yang running tax kemudian rambu-rambu itu kami tekankan kemudian tempat ibadah tempat ibadah harus memperhatikan kebutuhan defable misalnya kalau kursi roda harus ramnya harus berditorupa kemudian rambatan juga harus ada dan seterusnya yang seperti itu yang kami sarankan ke dinas terkait jadi begini Bapak khususnya Pak Pak Edy ya tadi misalnya kalau PERDA yang menyusunnya itu adalah usulan dari pemerintah dari PEMDA itu dinasnya masukan-masuknya yang disampaikan kepada dinasnya tentu saja dengan mempelajari penuangan naskah akademik ke pasal demi pasal biasanya yang terjadi adalah naskah akademiknya bagus sekali tetapi penuangan pasal demi pasal itu banyak yang keliwatan yang salah satu sering keliwatan itu adalah pemberian perhatian kepada kebutuhan defable jadi musolahnya ada tapi bagaimana mungkin musolah diakses oleh defable kalau itu tangganya atau undaannya terlalu tinggi toiletnya sudah ada tetapi lebarnya sangat sempit hanya 70 cm padahal kursi roda minimal 92 cm jadi yang seperti itu yang kami perhatikan dan kami berikan masukan kepada dinas terkait legal strafternya khususnya untuk memperhitungkan hal-hal yang seperti itu saya kira itu jawaban singkat saja terima kasih Pak Farid semoga Bapak Edi jawaban Pak Farid boleh menjawab secara jelas selanjutnya saya beri kesempatan saya mau informasikan dulu bagi para peserta ibu bapak sekalian yang ada di sini silakan untuk menekan fitur angkat tangan atau raise hand jika ingin bertanya ibu bapak dan saudara-saudari sekalian bisa bertanya langsung dalam bahasa Indonesia maupun bahasa isyarat Indonesia kami tunggu dan sambil menunggu oh sudah ada yang angkat tangan ya sebentar kita lihat dari urutan pertama dulu ya ada Mukomi Studio boleh membuka kameranya kalau buka seorang aja boleh Mbak Kakak boleh silakan sebutkan nama pertanyaan dan ditujukan kepada siapa silakan oke terima kasih Mbak Kakak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh saya Puri dari Cimahi pertanyaannya mungkin bisa ke Bu Bu Rosa tadi ya atau Rof atau Mas Adi jadi gini ini kan bagus banget acaranya dan mudah-mudahan ada follow up terkait tentang keprofesian dan akademik menurut saya butuh sekali beasiswa yang menyertakan guru tuli agar bisa meningkatkan kompetensinya jadi misalkan yang saya kemarin sempat lihat di Gallaudet University itu ada Master of Interpreting and Sign Language itu mungkin kalau Bu Rov A yang tadi bilang kalau mau nanti jadi S1 atau S2 atau nanti buka Prodi itu kan mungkin harus masuk Prodi seperti itu ya Bu ya karena di Indonesia berpanda tapi kan butuh beasiswa nih dan gak bisa kalau cuma hanya JBI dengar atau misalkan calon orang dengar yang kuliah di situ tapi harus kayak bersama-sama gitu Bu mungkin gimana caranya biar bisa mengadvokasi kebutuhan beasiswa ini bagi para calon pembuka Prodi tersebut di Indonesia gitu terima kasih Mbak Kakak terima kasih Mas Adi dan Bu Rova terima kasih Mbak Puri silahkan langsung disambut Ibu Rova baik Mbak Kakak ya terima kasih pertamanya Mbak siapa tadi namanya Mbak Puri Mbak Puri Mbak Puri ya kalau Gallaudet itu memang satu universitas yang apa menyelenggarakan Prodi itu ya Mbak benar cuman bahasa isarat atau JBI tadi nah di Indonesia dari berbagai forum yang saya kebetulan disitu menjadi tim ahli atau apa namanya anggota tim penyusun ya kemarin ini saya sedang di tahun ini saya kebetulan terlibat dalam dua tim penyusun standar nasional pendidikan khusus di Kemendikbud ya di BNSB tadi kemudian saya juga terlibat di Kemenak jadi sekarang saya menjadi ketua tim ahli POKJA inklusi di pendidikan Islam Kementerian Agama nah dua-duanya baik Kemenikbud maupun Kemenak sebenarnya sudah menyusun roadmap pendidikan inklusif atau pendidikan khusus gitu salah satu diantaranya disitu nanti dalam roadmap adalah peningkatan kapasitas guru tentunya karena ini memang satu kebutuhan yang sangat nyata baik itu di lembaga pendidikan di bawah Kemenak maupun Kemenikbud nah biaya siswa itu bisa masuk sana Mbak Puri ya jadi diantara yang kami susun tentu saja adalah training salah satunya yang paling pokok jadi akan ada peningkatan kapasitas guru di semua madrasah kalau di Kemenak di sekolah di Kemenikbud untuk bisa memberikan pendidikan terhadap anak dengan peserta didik dengan kebutuhan khusus atau peserta didik dengan disabilitas nah dalam konteks peningkatan kapasitas ini tentu saja ada skema beasiswa tapi itu mau gue dikawal saja ya Mbak Puri kalau penyelan kebetulan adalah guru nanti implementasinya dalam 5 tahun ke depan ini karena semua roadmapnya itu kita susun di tahun ini 2020 kemarin jadi implementasinya masih akan 5 tahun ke depan itu untuk peningkatan kapasitas SDM baik guru maupun dosen nanti bisa dilihat bagaimana implementasinya dalam masyarakat dalam aktivitas-aktivitas yang diselidikan oleh dinas pendidikan maupun oleh kalau di Kementerian Agama itu semuanya langsung di pusat jadi semoga sampai ke sana ya Mbak Puri nah kalau untuk penyandang disabilitas sendiri ini skema ini sudah lama ada kan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saya yakin ini beasiswa untuk anak dengan peserta didik dengan disabilitas itu sudah ada jadi mungkin sudah terjawab itu yang perlu dipastikan yang Mbak Puri ke depan adalah tadi beasiswa untuk guru dan dosen dalam upaya peningkatan kapasitas mereka memberikan pengajaran terhadap peserta didik dengan kebutuhan khusus itu sekali lagi secara normatif semuanya sudah masuk ke dalam roadmap yang kami susun tinggal apakah nanti apa namanya kemenikbud kemenak itu menurunkan itu dalam aktivitas itu sejauh mana berapa coveragenya nah itu yang harus dikawal oleh teman-teman termasuk teman-teman komunitas disabilitas dan teman-teman tulis kalau bisa masuk ke sana Pak Farid Monggo nanti dipastikan di konteks Jogja itu seperti apa namanya tapi kami di madrasa sudah membuat itu dan juga di kemenikbud sudah ada roadmap untuk pengembangan itu ke depan baik terima kasih Bu Rova ini mencerahkan sekali ya informasinya sudah-sudah dirancang untuk guru dan mungkin nanti selanjutnya juga ditambah untuk lebih spesifik JBI ya Bu Rova nah ini juga bisa masuk ke situ Mbak di antara ya tentu saja pasti dasarnya trending itu peningkatan pendidikan inklusif kapasitas guru untuk pendidikan inklusif tapi kan bisa nanti selanjutnya bisa dikembangkan ke JBI secara spesifik baik baik terima kasih Bu Rova Mbak Puri semoga tercerahkan dengan jawaban kita punya harapan untuk ke depannya baik selanjutnya ini masih ada saya membuka kesempatan untuk yang mau bertanya langsung dulu satu orang dulu ya disini sudah ada nanti saya minta untuk Ibu Ellen Podungge oh tidak jadikah bagaimana Panitia tidak ada kalau Ibu Ellen tidak jadi saya lanjut ke Ibu Siksmanasta S-I-X-M-A Siksmanasta saya sambil close video ya Kak silakan saya ingin bertanya pada siapa saja karena sepertinya masih banyak PR untuk para mentor tulinya saya ingin menanyakan kalau semisal memang besok sudah ada sertifikasi untuk JBI itu bagaimana dengan pengkondisian atau kompetensi yang ini teknis ya Kak kompetensi yang dibuat sedangkan kosa kosa isyarat dalam satu kata saja itu sudah beraneka ragam gerakannya dari satu daerah dengan daerah lain Kak karena kalau setahu saya saya kan sebagai guru yang menempuh pendidikan profesi juga dan itu pendidikan profesi itu seluruh Indonesia kompetensinya harus sama yang saya tahu kompetensinya sama dan itu dilakukan secara nasional bagaimana apa yang namanya tindakan dari lembaga yang nantinya akan mengeluarkan sertifikasi untuk JBI tersebut mengenai multi kosa isyarat yang ada pada Bisindo tersebut belum lagi nanti di luar Bisindo teman-teman kita yang pengguna Sibi itu apakah juga bisa untuk mendapatkan sertifikasi JBI atau haruskah JBI itu hanya menggunakan Bisindo saja itu yang kedua adalah mungkin kita satu pertanyaan dulu Mbak Siksema supaya narasumbernya tidak lupa ini pertanyaannya apa mungkin saya arahkan ke Mas Adi untuk menanggapi silakan Mas Adi baik terima kasih untuk pertanyaannya untuk pertanyaannya sangat baik jadi kegiatan hari ini kita menjelaskan mengenai SKKNI dan yang perlu diketahui ini masih sangat baru dan kita sedang mulai untuk memproses tahap berikutnya tahap kedua untuk pembentukan LSP dan LSP ini kita juga masih ada lebih banyak lagi lebih dalam lagi prosesnya apakah memikirkan Bisindo Sibi itu masih jauh karena kita masih memikirkan tahap berikutnya untuk membangun LSP ini nah kemudian untuk daerah-daerah yang memiliki isyarat yang berbeda ya betul sekali tetapi apakah ini menjadi sebuah perbedaan yang sangat berbeda sekali dan itu menjadi sebuah hambatan tentu tidak tetapi ini menjadi sebuah bentuk variasi jadi kita harus memiliki mutual intelligibility jadi artinya ketika ada seorang tuli dari daerah A bertemu dengan tuli daerah B itu mereka tidak mengalami permasalahan dalam berkomunikasi karena begitu pun dengan juru bahasa isyarat ketika ia sudah memiliki banyak pengalaman bertemu dengan berbagai tuli dari daerah-daerah yang berbeda otomatis dia akan mendapatkan berbagai macam isyarat dari daerah yang berbeda dan itu tidak menjadi kendala untuk melakukan proses penjuru bahasaan kemudian untuk yang berhubungan dengan sertifikat yang mengeluarkan sertifikat itu nanti jadi mungkin nanti akan dijelaskan informasi yang lebih detail lagi tentang sertifikat bagaimana cara mendapatkannya itu nanti akan kita bahas di proses yang masih panjang jadi saat ini kita memang prosesnya bertahap kita membutuhkan tentunya pengembangan SDM terlebih dahulu dan itu tahap-tahap yang akan kita capai dalam waktu ke depan tadi apakah ada pertanyaan lain baik untuk itu baru satu pertanyaan bagaimana dengan respon yang sudah diberikan Mbak Siksmart oke berarti untuk misal teknis-teknis untuk misal karena sekarang ini memang banyak lembaga-lembaga di luar PLC atau Bus Bisindo mungkin itu yang mengajarkan atau memberi materi pembelajaran bahasa isyarat berbayar itu nantinya saat sudah ada sertifikasi bagaimana dengan lembaga itu itu kan juga masih menjadi PR kemudian bagaimana siapa saja tuli karena yang saya tahu pendidik atau mentor untuk talon JPI atau JPI profesional mungkin nantinya itu adalah seorang tuli kompetensi pengajar atau mentor tersebut juga masih menjadi PR teknisnya baik silahkan Mas Hadi betul sekali dari LSP ini untuk pembentukan LSP ini memang harus betul-betul dipikirkan secara mendalam bagaimana tiap-tiap bidang keahlian jadi bukan hanya satu saja dia ahli di linguistik saja misalnya tetapi ada berbagai bidang lain yang dia harus betul-betul pahami dengan baik jadi LSP itu fungsinya itu jadi untuk LSP nanti tugasnya adalah melakukan tes untuk melihat kemampuan bagaimana JBI ketika dalam proses penjurubahasaan misalnya kalau ada penerjemahan dalam situasi lain penerjemahan bahasa Inggris atau ke dalam bahasa Indonesia akan ada tim khusus yang memang menguji untuk melihat kompetensi dari individu tersebut jadi memang ada berbagai elemen yang terlibat dalam LSP tidak hanya satu LSP saja tetapi mungkin ada yang lainnya yang bisa terlibat untuk bisa melakukan pengujian terhadap individu JBI tersebut jadi mungkin maksudnya ada berbagai unsur atau pihak yang terlibat di LSP ya Mas Adi ya tadi yang saya terangkan itu silahkan Bu Rova jadi menambahkan Mas Adi tadi betul sekali Mas Adi sampaikan tadi ada ragam jadi untuk LSP ini saya bicara dari konteks pendidikan dan ini ya SKKN ini luar biasa milestone yang luar biasa tetapi PR-nya teman-teman komunitas Tuli Mas Adi Mas Ismail Mbak Kakak ini masih sangat panjang tadi kan kita bicara bahwa ketika Anda mengatakan ingin jadi juru bicara bahasa isaran JBI yang profesional Anda harus punya sertifikat sertifikat itu yang mengeluarkan adalah LSP nah LSP ini nanti akan dibentuk sama Mas Adi dan teman-teman Mbak Kakak juga itu terdiri dari berbagai unsur unsur pemakai pakar bahasa dan juga pakar-pakar lainnya pakar budaya tadi kemudian juga pakar pendidikan tentu saja nah perjuangannya menurut saya yang sangat penting dari teman-teman Tuli Mas Adi dan Mas Ismail ini saya memberikan perspektif individual saya adalah bagaimana Anda bisa memperjuangkan Pusbindo misalnya dan juga JBL dan juga lembaga-lembaga training yang sekarang ada itu menjadi lembaga pendidikan yang bersertifikat di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan sehingga Anda semua nanti dianggap sebagai expert pada aspek ini pada aspek expert JBI-nya jadi kalau LSP tadi ada expert tentang tentu saja harus ada expert JBI kemudian linguistik akademisi dalam konteks linguistik penerjemahan disabilitas tentu disability studies and deaf culture salah satunya di antaranya itu kemudian pemakai wakil dari pemerintah tadi juga yang sangat penting LSP itu harus ada anggota dari asosiasi profesi nah asosiasi profesi itu belum terbentuk sekarang kan asosiasi profesi JBI belum terbentuk ini juga harus membentuk dulu secara legal formal itu begitu aturan yang ada sekarang ini untuk semua profesi jadi kalau JBI sudah profesional itu sama dengan sama dengan dokter dan psikolog dokter, psikolog dan yang lain-lainnya nah itu secara legal formal begitu menurut saya itu langkah-langkah yang perlu di teman-teman secara aturan indonesianya ya oke ya itu step-step atau ya langkah-langkah seperti itu semoga sudah menjadi gambaran untuk kita semua ya khususnya juga rekan-rekan komunitas tuli dan juga tadi disebutkan Pusbisindo dan PLJ bisa menjadi lembaga yang tadi Ibu Rolf menyampaikannya di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya Ibu ya supaya dalam menyelenggarakan ini dan butuh para pakar yang datang dari berbagai bidang linguistik penerjemahan bahkan seperti tadi unsur industri pengguna layanan pemerintah pun juga terlibatkan terima kasih sekali untuk jawabannya mungkin saya lanjut dulu ke pertanyaan yang disampaikan di chat ya yang sudah disampaikan oleh Panitia mungkin ini pertanyaan dari Fuad Masir baik ini pertanyaannya sudah dipilih Panitia tentang belajar bahasa isyarat tapi pertanyaannya diajukan ke Pak Farid apakah belajar bahasa isyarat wajib dengan Guru Tuli benar begitu Panitia oke mungkin bukan untuk Pak Farid mohon maaf jadi terkait mungkin untuk Pak Ismail dan Mas Adi jadi terkait dengan pembelajaran bahasa isyarat itu sendiri pertanyaannya begini apakah benar belajar bahasa isyarat wajib dengan Guru Tuli karena kursus-kursus bahasa isyarat sangat mahal oke siapa yang mau menanggapi entah Mas Ismail mungkin atau Mas Adi bisa Mas Ismail dulu kah oke tampaknya jaringan Mas Ismail sedikit terganggu oke Mas Adi dulu silakan baik terkait bahasa isyarat ini oke sebentar terima kasih dulu atas pertanyaan yang telah diajukan jadi yang pertama ingin saya sampaikan terkait bahasa isyarat ini muncul itu muncul karena adanya komunitas Tuli otomatis bahasa isyarat lahir karena adanya komunitas Tuli maka ketika menjadi guru bahasa isyarat ini seperti mungkin tidak wajib untuk orang-orang Tuli tetapi yang paling terbaik ialah ketika yang menjadi pengajarnya adalah orang Tuli karena orang Tuli yang memiliki bahasa isyarat dia tumbuh bersama dengan adanya bahasa isyarat dia juga yang menggunakan bahasa isyarat maka lebih baiknya yang mengajarnya adalah pengajar Tuli karena banyak sekali teman-teman Tuli atau masyarakat Tuli ini mereka sangat titik tumpunya adalah di daya visual bukan dari kosa kata yang terbentuk sehingga mereka bisa menjelaskan mereka bisa memberikan pemahaman mengapa sebuah kosa isyarat harus gestur atau bentuk tangannya seperti ini orientasinya seperti ini misalnya contohnya manipulator seperti itu jadi ada beberapa ada beberapa cara seperti manipulator gitu atau simultan kemudian ada yang disebut juga dengan sequential jadi proses untuk mengolah bahasa isyarat ini orang-orang Tuli atau pengajar Tuli ini mereka bisa menjelaskan bagaimana dengan orang dengar orang dengar tidak memiliki alasan mengapa misalkan bentuk isyarat ini seperti ini karena mereka terbiasa dengan terbiasa dengan audio terbiasa dengan bunyi pendengaran sehingga manipulator yang dibentuk ialah dengan mengeluarkan suara apakah bisa memahami latar belakang dari bahasa isyarat tersebut mungkin saya pikir tidak ya jadi tidak setara ketika diajarkan bahasa isyarat melalui orang-orang dengar kemudian ada istilah yang disebut juga dengan cultural appropriation jadi dimana ketika ada komunitas ini memiliki sebuah budaya budaya yang sering dipakai oleh komunitas tersebut kemudian ada orang lain yang tidak berasal dari komunitas tersebut mengambil budaya tersebut jadi itu ada namanya cultural appropriation jadi butuh butuh seperti itu kalau misalkan untuk ngobrol untuk bisa berkomunikasi saja itu tidak masalah tetapi ketika untuk mengajarkan bahasa isyarat perlu adanya guru tuli kemudian selanjutnya kenapa misalkan lembaga untuk menyediakan kelas bahasa isyarat itu biayanya mahal itu kan sebenarnya variatif ya bervariasi sekali tergantung bagaimana caranya mempersiapkan mempersiapkan SDM-nya atau mungkin pengajarnya dan yang lainnya jadi itu kan tergantung dari organisasi yang menyediakan kelas bahasa isyarat tersebut jadi contohnya seperti kita sendiri misalkan ingin belajar bahasa Inggris kan tentunya lembaga penyedia kelas bahasa Inggris ada yang harganya murah ada yang harganya mungkin mahal jadi kan sangat variatif ya sama halnya dengan bahasa isyarat juga seperti itu mereka punya anggarannya tersendiri untuk bisa menentukan biaya atau besaran biaya untuk kursus kelas bahasa isyarat tetapi kalau misalkan untuk ngobrol itu bisa sebenarnya langsung terjun ke komunitas tuli atau misalkan mau menempuh pendidikan formal itu juga dipersilakan terima kasih mas Adi terima kasih saya harap cukup penjelasannya ya terima kasih mas Adi sebelum ke mas Ismail mungkin sedikit komentar berarti memang ada hal-hal yang memang dimiliki oleh dari pengajar tuli atau dari komunitas tuli yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan kalau misalnya pengajarnya adalah orang dengar ada hal-hal tertentu yang sudah menjadi bagian dari diri tuli itu seperti tadi mas Adi menyampaikan penyampaian secara simultaneous secara sequential mungkin kalau saya berbahasa isyarat kadang-kadang saya tidak mengerti ini pengonsepannya dalam bahasa isyarat gimana ya saya mengerti di bahasa alisannya tapi pengonsepannya bahasa isyaratnya itu bagaimana itu tidak terjawab mungkin walaupun sudah menjadi JBI juga misalnya tapi itu bisa terjawab dengan belajar dan mendalami bagaimana pemahaman dari komunitas tuli itu sendiri terima kasih jawabannya mas Adi mungkin dari mas Ismail Pak Ismail apakah ada tanggapan tambahan baik terima kasih kesempatannya terkait untuk mengajarkan bahasa isyarat ini memang utamakan atau mengutamakan ialah orang-orang tuli seperti tadi apa yang sudah disampaikan oleh mas Adi itu sangat betul kalau misalkan ingin mengikuti kelas bahasa isyarat seperti di Jogja ini kami juga telah menyediakan kelas bahasa isyarat di Jogja di mana guru-gurunya tuli juga dan kebetulan hari ini juga pendaftaran yang terakhir jadi memang kesempatannya sebenarnya ada di Jogjakarta di Jogja nanti mungkin dari teman-teman tuli di sini di Jogja juga bisa memberikan informasi terkait kelas bahasa isyarat selanjutnya kemudian terkait tadi LSP mungkin ya masih butuh proses yang begitu panjang tentunya dan selain menunggu keberadaan LSP ini ada tentu juru bahasa isyarat juga tetap bekerja sesuai dengan fungsi tugasnya jadi bisa dikatakan simultan bisa bersama-sama jadi sembari menunggu LSP ada tetap juru bahasa isyarat mencari pengalamannya tetap menambah informasi-informasi terkait juru bahasa isyarat agar bisa mengikuti nanti penilaian yang telah dibentuk yang telah ditentukan dari pihak LSP agar mungkin nanti juga ada komunitas tuli juga yang terlibat untuk bisa untuk bisa menjadi guru bahasa isyarat yang baik nantinya jadi sekarang kita saling mendorong satu sama lain terima kasih ya jadi kalau iklan itu ya bilangnya mulai aja dulu kita sekarang tuh yang saya pelajari tuh sepertinya memang kita perlu mulai aja gitu seperti tadi mungkin Pak Farid dari Pak Farid tadi bercerita juga ya Pak bahwa komitus sudah jalan tapi pada saat itu belum sadar ada SKKNI gitu ya Pak tapi sudah jalan gitu dan itu sekarang kita sama-sama tahu kita bergerak bersama gerakan kita jadi selaras seperti itu jadi untuk para JBI jurubah saya share di sini fighting gitu ya semangat ya untuk semuanya baik satu pertanyaan terakhir mungkin ya saya akan pilih dari yang angkat tangan di sini ada Ibu Nisa dari SLBN Cisendo, Bandung baik silakan untuk menyampaikan langsung pertanyaannya nama untuk siapa dan pertanyaannya apa silakan selamat pagi semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin moderator dan pemateri semuanya saya off camp saja saya dari SLB negeri Cisendo Kota Bandung saya selaku kapisi pendidikan padahal ini yaitu guru SLB dengan anak-anak yang mayoritas menghabati pendengaran atau mungkin umumnya disebut dengan teman puli sebelumnya saya sedikit bercerita sedikit posisi apa guru atau praktisi pendidikan khususnya di SLB Negeri Cisendo Kota Bandung ini nah saya ini adalah praktisi dengan media atau menggunakan bahasa CB untuk sebagai bahasa pengantar saat pembelajaran ke anak-anak namun seiring berjalanan waktu sosialisasi dari teman-teman tuli tentang BISINDO juga tidak membuat kami menutup mata bahwa BISINDO itu juga penting untuk dipelajari karena seperti yang tadi Mas Adi bilang bahwa bahasa isyarat itu milik teman tuli jadi kami excited untuk mempelajarinya bahkan kami tidak menutup mata bahwa kami harus bisa belajar BISINDO nah posisinya sekarang itu adalah ketika JBI di Kota Bandung ada beberapa pro kontra ataupun hal-hal yang tidak bisa dielakkan kami dari guru atau praktisi pendidikan yang juga belajar CB dan BISINDO somehow gitu kadang-kadang diminta untuk menjadi JBI gitu nah karena memang kami saat ini kesulitan untuk mencari kurator gitu mencari kurator untuk apakah kami layak gitu sebagai JBI gitu apakah beberapa JBI dari SLB Negeri Cicendo Bandung ini layak untuk menjadi JBI oleh instansi-instansi yang sejauh ini sudah meminta kami seperti Polda Polres ataupun instansi-instansi kedinasan yang lainnya namun kami juga kedudukannya saat ini baru saja hampir yang sebelumnya sangat pakem gitu sama Sibi belakangan hampir beberapa persen dari hampir lebih dari setengah persen dari guru kami itu mulai belajar bersama Pus BISINDO yang diketuai oleh Mbak Laura ya dengan tutor di bawahnya nah yang kami harapkan sih sebenarnya yang ingin kami tanyakan sebagai praktisi pendidikan ini khususnya guru gitu ketika kami menjadi JBI khususnya di Bandung kami mohon pencerahannya bahwa kami bisa atau tersertifikasi atau terlayak gitu menjadi JBI gitu kalau misalnya tadi penjelasan pematerikan luar biasa sekali yang even-even di jognya nah harapan kami sebenarnya menginginkan itu juga terjadi atau terlaksana di Bandung mudah-mudahan Mas Adi bisa mengerahkan teman-teman dulinya yang ada di kota Bandung ya baik Ibu Nisa terima kasih pertanyaan sudah tertangkap dengan baik kita langsung jawab kita langsung serahkan ke Mas Adi dulu ya silahkan Mas Adi singkat padat jelas monggo baik terima kasih untuk pertanyaannya intinya adalah tujuan utamanya apa tujuannya adalah untuk memberikan akses informasi yang menjadi hak dari orang tuli kemudian untuk setiap proses itu pasti kita akan ya ada naik turunnya kemudian ada banyak batu-batu kerikil yang harus kita lewati selama menghadapi proses tersebut ada banyak sekali hambatan dan tantangan tetapi kita harus tetap menjalani proses itu kalau kita tidak ingin menjadi JBI siapa lagi karena semua orang bisa apakah nanti guru akan bisa menjadi JBI yang bersertifikat tentunya bisa tetapi memang perannya harus dibedakan berperan sebagai guru dan berperan sebagai jurubahasa isyarat karena jurubahasa isyarat juga ada yang orang berprofesi sebagai guru dan juga berprofesi sebagai jurubahasa isyarat jadi dari pengal ada juga yang orang yang awalnya menjadi jurubahasa isyarat kemudian ia berprofesi menjadi guru jadi sebetulnya kedua profesi itu bisa di jalankan secara bersamaan yang penting kita harus tahu bagaimana cara untuk menjalani profesi itu dengan baik kalau sebagai guru berarti kita mengajar kepada anak-anak menggunakan media bahasa isyarat untuk mengajar jadi guru memiliki peran yang sangat penting untuk bisa menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan oleh anak-anak didiknya dan kalau ingin menjadi JBI pun tentu saja itu bisa dilakukan baik di Bandung ataupun di daerah-daerah yang lain karena di Indonesia ini kan sangat luas jadi membutuhkan banyak sekali STMJBI jadi ini kesempatan untuk bisa membuka lapangan kerja bagi teman-teman yang tuli maupun yang dengar untuk bisa menjadi jurubahasa isyarat terima kasih baik Mas Hadi terima kasih banyak untuk tanggapannya ibu bapak sekalian saya minta maaf bahwa ternyata kita gak terasa ya sudah hampir tiga jam mau ditambah satu jam lagi saya mau tapi panitia mungkin gak mau ya baik kalau begitu mohon maaf kita sudah harus berhenti di sini saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan penanggap tapi sebelum sebelum di remove spotlightnya saya mau meminta closing statement dari setiap narasumber dan penanggap singkat saja mungkin saya bisa mulai dari Pak Farid ya Pak untuk closing statement sebelum kita menutup acara ini silahkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini saya kira ke depan kita memang harus segera memulai sebagaimana saya sampaikan tadi depan kita harus memulai dari yang kecil karena kalau membayangkan yang besar itu pasti akan berat jadi kita memulai dari yang kecil memulai dari diri sendiri saya di Jogja memulai antara lain lewat hal yang kecil yaitu menyusun aplikasi dakwah untuk defable itu sekarang kami sedang susun kemudian lewat yang lain adalah komunitas di desa jadi di desa di Bantul salah satu desa Bantul kami sedang mengupayakan untuk membangun masjid dan rumah ibadah yang lain dalam hal ini adalah masjid dulu yang accessible hanya baru dimulai dari dua masjid tetapi ya insya Allah bisa dikembangkan lebih lanjut saya kira itu saja dulu bahwa kita harus memulai dari yang kecil memulai dari diri sendiri dan gak usah nunggu lama-lama sekarang dimulai saja terima kasih itu saja terima kasih Bapak Farid luar biasa selanjutnya silakan Bapak Ismail untuk penutupnya terima kasih untuk waktunya pada semua teman-teman dan terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pernyataan penutup dari saya tentu saja kita memiliki kemampuan yang bervariasi kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda orang tuli orang netra orang daksa dan sebagainya harapannya kita bisa memiliki waktu yang cukup untuk bisa membuka wawasan teman-teman untuk kita bisa berkolaborasi bersama sehingga mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif tentu saja caranya adalah kita harus berpikiran terbuka bahwa dengan perbedaan yang ada kita tetap bisa berkolaborasi bersama untuk bisa membangun Indonesia yang lebih inklusif dan apa yang kita harapkan kedepannya salah satunya sertifikasi JBI bisa kita wujudkan bersama terima kasih perbedaan bukan masalah justru perbedaan jadi kekuatan mari kita bangun kolaborasi dengan latar belakang kita yang berbeda terima kasih Mas Ismail selanjutnya Mas Adi baik terima kasih kita tahu kita memiliki banyak sekali PR tapi kita yakin kita bisa melalui prosesnya dan kita mencapai semua itu dan kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan berkah akal dan pikiran kita untuk bisa menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi jadi mari kita gunakan apa yang kita miliki ini untuk berkolaborasi bersama dan sebagai manusia kita bisa belajar tidak ada batasan kita untuk belajar sebagai manusia seumur hidup kita akan terus belajar artinya pembelajaran ini apa yang kita belajar ini bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi dengan kolaborasi yang kuat semua permasalahan yang kita hadapi nanti akan bisa kita lalui dengan mudah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam proses belajar tidaklah pernah usai terima kasih mas Adi silahkan ibu Rafa monggo di ya silahkan ibu terima kasih saya ingin mengulangi kembali dan menekankan kembali dua kata yang sangat penting kolaborasi dan kerjasama JBI merupakan satu unsur penting dalam upaya kita membangun Indonesia yang inklusif untuk itu milestone SKKIN ini harus dilanjutkan oleh teman-teman komunitas TULI terutama dengan menjalin kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga profesionalisme JBI bisa terwujud terima kasih terima kasih waduh luar biasa sekali untuk semuanya jadi memang sebelum saya kembalikan ke pewara atau MC jadi kita selalu ingat bahwa kita mulai saja dulu kita bangun kerjasama dan kolaborasi kita wujudkan kita membawa perbedaan yang kini kita satukan menjadi kekuatan kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan inklusif saya moderator Adika Irlang sekian dari kami saya kembalikan ke saudari Nimas terima kasih dan selamat siap baik kita berikan applause sekali lagi buat pembicaraan narasumber kita penanggap baik terima kasih kak kakak para narasumber kita Bapak Ismail Bapak Farid Bapak Adi dan penanggap kita Ibu Rova sharing ilmu dan pengalaman yang selalu luar biasa salat bermanfaat ya untuk semua sekarang nih kita masuk sesi akhir yang gak kalah menarik yaitu maaf salah yaitu door price pembagian door price berhadiah nanti ada 5 door price yang sudah dipilih oleh Mbak Hesti akun siapa ya yang menang silahkan di selamat kepada 5 akun tersebut atas nama Mustika Dwi Dinarsi yang kedua Hanifazeyeyeh Nurul underscore ipat terus Ernisa dan Paki Hanisa pada 5 akun tersebut diminta untuk mengirimkan nama alamat lengkap serta nomor hp ke panitia nomornya ke nomor hp saya 089 699 09 4309 kepada 5 pemenang tersebut selamat ya ditunggu segera untuk mengirimkan nama alamat lengkap dan nomor hp baik baik tak terasa kita sudah di akhir acara mohon maaf apabila di dalam membantu acara ini terdapat kesalahan yang bersengaja maupun tidak kami panitia mohon maaf jika dalam penyajian acara ini kurang maksimal semoga banyak ilmu dan pelajaran yang bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih saya ucapkan untuk seluruh narasumber penanggap moderator JBI notulen sisi peserta dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga kita semua dapat bertemu di lain kesempatan dan semoga bapak ibu dan teman-teman semua diberikan kesehatan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih oh iya sebelumnya kita foto bersama lagi ya oh iya diminta untuk on cam teman-teman kita foto bersama sebelum ditutup room zoomnya baik Kak Mada bisa dibantu atau Kak Hesti baik kita tunggu beberapa teman lain untuk buka video saat ini sudah ada tiga slide yang videonya bisa nyala kita tunggu mungkin lima detik ya lima empat tiga dua satu oke baik kita foto di slide yang pertama satu dua tiga baik di slide kedua satu dua tiga di slide ketiga satu dua tiga baik terima kasih Mbak Nimas baik terima kasih Kak Mada terima kasih semuanya sampai jumpa di lain waktu semoga sehat sehat semuanya sama-sama terima kasih juga mohon pamit saya sekarang oke Salam sehat untuk semuanya teman-teman Pak Farid Mas Adi masih semua Mbak Eski Mbak Nimas berapa terima kasih peserta semua berapa terima kasih Sampai ketemu lanjutkan ya diskusinya nih penting terima kasih Sampai ketemu terima kasih kamu tau gak kemarin itu ada kecelakaan kecelakaan di jalan kaliurang, terus ada yang meninggal yang meninggal itu pohon, pohon cabai meninggal pohon cabai rusak banget hancur di keping-keping kecelakaan ada pekel dimana-mana kamu harusnya hati-hati soalnya itu bisa bahaya kamu jangan pulang malem-malem nanti itu kemarin itu ada kecelakaan kecelakaan di jalan kaliurang, kamu tau gak kemarin itu ada yang meninggal, terus itu gak tau kenapa, tiba-tiba banyak polisi terserang, gak kemarin kemarin itu ada kejadian pegai dimana-mana, kamu harusnya hati-hati, soalnya itu kalau sekarang pulang malem itu rawan pergi kemana perawan aku mau pergi keluar, kamu mau ikut gak? ada pegang tau gak, silahkan daerah niti tau gak jangan ada pegang kamu harusnya hati-hati soalnya itu bisa bahaya kamu lakukan juga lakukan, nanti itu bahaya kepadian bilang ada begal kamu tahu enggak ada begal tahu enggak kamu tahu enggak kemarin itu ada begal di daerah sana kamu harusnya siap ya kamu mau ikut kalau mau nanti kita pergi sama-sama jalan-jalan malam Hai yang malam 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati